Spirit Vessel Season 23, melebihi kemampuan Meskipun Little Demones dikalahkan di lantai 7, tidak ada satu luka pun di tubuhnya. Ini menyebabkan orang lain curiga bahwa dia memiliki kekuatan untuk melewati lantai 7. Sementara itu, Feng Feiyun dan Si Ye Lai masih bertarung di lantai 6. Ini adalah pertempuran yang sulit. Siapapun yang bisa melewati lantai 6 akan dianugerahi gelar jenius sejarah agung ke-10. Tentu saja, menjadi seorang jenius sejarah agung tidaklah mudah. Sebagai perbandingan, kemungkinan mereka tidak bisa melewati lantai 6 jauh lebih tinggi. Feng Feiyun merasa tubuhnya menjadi semakin lemah. Basis dewa didantiannya menjadi redup dan redup. Aliran darah di meridiannya menjadi semakin lambat, dan napasnya menjadi lebih cepat. Pertempuran telah berlangsung selama 4 jam. Ini bukan pertempuran melawan lawan biasa, itu adalah pertempuran melawan pembudidaya pangkalan dewa yang tak ada habisnya. Dia tidak mampu untuk terganggu sama sekali. Bahkan dengan fisik kuat Feng Feiyun, dia masih mati rasa karena kelelahan. Energi roh dalam tubuhnya kurang dari 20% dari puncaknya, jadi gerakannya jauh lebih lambat. Langit perlahan menggelap. Matahari di langit sudah tenggelam ke tepi tembok kuno. Angin dingin bercampur bau darah berhembus, membawa serta aroma malam. Tepat ketika Feng Feiyun berpikir bahwa dia tidak punya pilihan selain mundur, matahari telah sepenuhnya tenggelam ke cakrawala dan seluruh dunia jatuh ke dalam kegelapan. Seorang pembudidaya pangkalan dewa puncak yang hendak menyerang Feng Feiyun tiba-tiba berubah menjadi gumpalan asap saat matahari menghilang. Apa yang sedang terjadi? Feng Feiyun bergumam pada dirinya sendiri. Bang! 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 Semua pembudidaya pangkalan dewa di kota kuno telah benar-benar menghilang. Mereka berubah menjadi asap dan menyatu dengan udara, benar-benar menghilang tanpa jejak. Bahkan mereka yang mati di bawah pedang batu Feng Feiyun tidak terkecuali. Setelah semua musuh menghilang, rasa lemah yang tak ada habisnya memenuhi tubuhnya. Sebelumnya, itu sangat berbahaya, jadi sarafnya selalu tegang. Dia tidak berani mengendur, tetapi sekarang bahaya telah menghilang untuk sementara. Kelelahan dan kantuk menyebabkan Feng Feiyun tidak menginginkan apapun selain segera berbaring di tanah dan tidur. Tapi ini jelas bukan waktunya untuk tidur. Kedamaian ini hanya sementara. Ketika matahari terbit lagi di atas cakrawala, para pembudidaya pangkalan dewa ini akan muncul lagi dan terus menyerangnya dengan lebih ganas. Ini adalah penilaian Feng Feiyun. Meskipun Feng Feiyun sangat lelah sehingga dia bahkan tidak ingin menggerakkan satu jari pun, dia masih perlahan duduk bersila dan mulai memadatkan energi roh lagi. Hanya dengan memulihkan energi roh dalam tubuhnya sesegera mungkin dia bisa menghadapi ujian berikutnya. Energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya mulai melonjak ke arahnya, melewati pori-porinya dan memasuki darahnya. Kemudian, itu mengalir ke meridiannya dan menuju dantiannya. Semua sel di tubuhnya seperti ladang kering yang telah kering selama berhari-hari, dengan rakus haus akan energi spiritual. Enam niat ilahi Feng Feiyun berkeliaran di sekujur tubuhnya. Salah satu dari mereka terbang ke dantiannya. Laut dantian yang awalnya luas dan padat telah menjadi jarang dengan energi roh. Bahkan pangkalan dewanya hampir hancur. Itu berkali-kali lebih lemah dibandingkan dengan masa jayanya. Istana mayat wanita jahat mengambang di dantiannya, tetapi sejak niat ilahi Feng Feiyun masuk terakhir kali, keempat gerbang telah ditutup. Jika bukan karena alasan ini, Feng Feiyun akan menggunakan api mayat jahat transformasi keempat di dalam istana mayat untuk melewati lantai enam menara tak terukur. Energi roh dengan gila-gilaan mengalir ke tubuhnya dan mengalir menuju pangkalan dewa, menyebabkan pangkalan dewa yang awalnya seukuran sebutir beras tumbuh secara bertahap. Energi roh juga perlahan pulih. Energi roh dalam darahnya juga mulai pulih dengan cahaya kemasan dan ledakan terus-menerus. Apalagi ada seutas energi batu putih yang mengalir di darahnya. Pada siang hari, Feng Feiyun tidak sempat mencari tahu apa yang merangsang darah jahat di tubuhnya. Pada saat ini, dia akhirnya menemukan pelakunya. Energi batu ini memiliki asal yang sama dengan pedang batu. Mungkinkah pedang batu itu menyebabkan masalah? Malam itu seperti sehelai sutra tipis yang jatuh dari langit dan menyelimuti langit dan bumi. Feng Feiyun sedang duduk dalam pose meditasi di atas platform batu dengan pedang batu besar disisipkan di depannya. Pedang itu sederhana dan tanpa hiasan, tetapi dengan melihat lebih dekat, orang akan menemukan bahwa setiap detik, akan ada rune darah samar yang hampir tidak terlihat oleh mata telanjang yang mengalir di atas pedang batu. Selain itu, pedang batu itu juga akan bergetar dengan lembut, tetapi getaran ini terlalu kecil untuk diperhatikan oleh orang lain. Seolah-olah ada hati di dalam pedang, dan itu berdetak pada frekuensi yang sama dengan Feng Feiyun. Jumlah luka di tubuh Feng Feiyun telah mencapai 57, dan 2 di antaranya hampir fatal. Saat ini, luka-luka ini perlahan sembuh dan membentuk bekas luka. Di bawah nutrisi energi roh, luka dalam dari 5 jeroannya juga perlahan pulih. Sebelum fajar keesokan harinya, tubuh Feng Feiyun penuh dengan energi roh, dan dibandingkan dengan kemarin, itu telah meningkat lebih dari sedikit. Kultivasinya juga meningkat, dan itu setara dengan 3 hari kultivasi. Itu cukup mengesankan. Luka di tubuhnya juga sebagian besar sudah sembuh, dan darah di bajunya sudah mengering. Dengan goyangan lembut, mereka jatuh ke tanah. Meskipun dia sekali lagi kembali ke keadaan puncaknya, dan bahkan lebih kuat, alis Feng Feiyun tidak mengendur sama sekali, karena ujian hari ini akan lebih kejam. Kemarin, dia kelelahan setelah hanya bertahan selama 2 jam. Hari ini sepanjang hari, dan waktunya 3 kali lipat dari kemarin. Jika dia ingin bertahan sampai langit menjadi gelap, dia harus bertahan selama 12 jam. Ini akan menjadi pertarungan yang sengit, jadi dia harus melakukan persiapan terlebih dahulu. Saat langit masih gelap, Feng Feiyun mengukir formasi di sekujur tubuhnya. Dia menghabiskan setengah jam untuk mengukir 72 formasi peringkat kedua. Dengan perlindungan formasi ini, kepercayaan diri Feng Feiyun meningkat pesat. Saat sinar matahari pertama terbit, seluruh kota kuno menjadi hidup kembali. Ada orang di mana-mana, dan semuanya dipenuhi dengan niat membunuh. Beberapa terbang di atas atap sementara yang lain berlarian di jalanan untuk membunuh Feng Feiyun. Ini seperti permainan catur. Lawan memiliki pasukan yang hebat untuk dimobilisasi, tetapi Feng Feiyun hanya bisa bertarung sendirian. Ledakan Kultifator basis dewa perantara pertama terbang lebih dari 10 meter dan melepaskan serangan telapak tangan dengan kekuatan 4 kilin. Cahaya hijau memenuhi langit dengan kekuatan untuk menggulingkan gunung dan menjungkir balikkan lautan. Feng Feiyun mengaktifkan formasi. Kultifator basis dewa perantara langsung dilenyapkan oleh salah satu formasi. Bahkan lengannya tertiup angin. Kekuatan 4 kilin hanya bisa menghancurkan satu sudut formasi. Setelah pembudidaya pertama tiba, para pembudidaya di belakangnya melonjak ke depan, menutupi langit dan menutupi bumi. 72 formasi pada dasarnya tidak bisa menghentikan gerak maju mereka. Setelah satu jam, formasi benar-benar rusak. Tentu saja, ada lebih dari 60 mayat di tanah. Mayat mereka dimutilasi oleh formasi. Uff! Dengan pedang batu di tangannya, dia dengan santai membunuh pembudidaya terdekat dengan satu tebasan. Untuk menjaga stamina dan energi rohnya, gerakan Feng Feiyun menjadi kurang ganas. Apalagi sejak awal, dia hanya menggunakan kekuatan murni untuk membunuh tanpa menggunakan energi roh. Setelah dua jam, ketika kekuatannya mulai habis, dia beralih keserangan energi roh untuk memulihkan stamina-nya. Hari ini dihabiskan di tengah pembantaian. Ada lebih dari 300 mayat, dan semuanya berada di alam pangkalan dewa. Catatan pertempuran seperti itu hanya bisa digambarkan sebagai menakutkan. Namun, ini karena para pembudidaya ini hanya dilahirkan untuk bertarung dan membunuh. Meskipun kecakapan pertempuran mereka sebanding dengan pembudidaya pangkalan dewa yang sebenarnya, kecerdasan mereka tidak dapat dibandingkan dengan pembudidaya pangkalan dewa di dunia nyata. Jika Feng Feiyun bertarung melawan lebih dari 300 pembudidaya pangkalan dewa di dunia nyata, maka dia akan terbunuh oleh serangan diam-diam dari rubah tua ini. Pada dasarnya tidak mungkin untuk membunuh ke-300 pembudidaya pangkalan dewa. Bahkan seorang kultifator mandat surga tidak akan memiliki kemampuan seperti itu. Pada akhirnya, Feng Feiyun masih bisa bertahan hingga malam tiba. Dentang, pedang batu besar itu jatuh ke tanah. Cedera Feng Feiyun bahkan lebih serius dari kemarin. Dia langsung jatuh ke tanah. Setelah beberapa saat, dia menggunakan kedua tangannya untuk menopang dirinya sendiri di tanah. Dia mengertakkan gigi dan berjuang untuk duduk dari tanah. Dia menggunakan untayan kekuatan terakhir di tubuhnya untuk memeras potensi di tubuhnya sehingga dia bisa sekali lagi mengolah dan memadatkan energi roh. Seluruh tubuhnya mati rasa karena rasa sakit, dan dia kelelahan dan kuyuh. Dia hanya ingin menutup matanya selama satu menit dan beristirahat, tetapi dia tahu bahwa dia tidak boleh menutup matanya. Begitu dia menutupnya, dia pasti akan tertidur. Ketika dia bangun besok pagi, dia hanya bisa mengaku kalah dan mundur ke lantai enam. Feng Feiyun tidak mau, jadi dia terus bertahan dengan kemauan yang kuat. Ini adalah ujian kemauan, dan itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Itu membutuhkan jiwa yang kuat dan hati yang melampaui orang biasa. Bab 222 Ketika lantai enam menara tak terukur jatuh ke dalam kegelapan, bagian luar menara juga diselimuti kegelapan. Lima hari lima malam telah berlalu di dalam menara, dan lima hari lima malam telah berlalu di luar juga. Di atas monolit, dua cermin kuno masih bersinar seperti dua lentera hijau yang tergantung di atasnya. Setelah lima hari, mereka tidak padam dan masih menyala dengan lampu hijau. Lima hari, mereka benar-benar tinggal di lantai enam selama lima hari, ini terlalu abnormal. Keduanya tidak terkalahkan dan masih gigi bertahan. Masih banyak orang yang menunggu di luar menara. Bukan hanya jumlah orang yang tidak berkurang, malah bertambah. Bisa bertahan di lantai enam selama lima hari berturut-turut memang sangat langka. Bahkan di alam divine jin, seseorang tidak bisa sepenuhnya berpantang makan. Mereka masih harus mengandalkan makanan untuk memulihkan kekuatan mereka. Tentu saja, pembudidaya tidak seperti orang biasa. Bahkan jika mereka tidak makan selama delapan sampai sepuluh hari, mereka tetap tidak akan mati kelaparan. Namun, setelah jangka waktu yang lama, kekuatan mereka akan mulai menurun. Lima hari pertempuran intensitas tinggi akan menghabiskan stamina yang menakutkan. Pertempuran sombong seperti itu akan benar-benar menghancurkan kemauan seseorang. Untuk bisa tetap hidup di lantai enam selama lima hari tanpa menyerah. Bahkan jika masih ada celah di antara mereka dan melampaui lantai enam, itu tidak terlalu jauh. Zhang Badao berdiri di sana. Kakinya tidak bergerak sejak hari kelima. Bakat dan kemauan keras dari keduanya tidak bisa diremehkan. Prestasi masa depan mereka pasti tidak akan rendah. Kilatan melintas di mata tua Longcuan Feng. Dia ingin memilih seorang murid antara Feng Feiyun dan Si Ye Lai. Meskipun Ji Feng dan Little Demones sangat berbakat, dan bakat yang terakhir bahkan lebih tinggi daripada Feng Feiyun dan Si Ye Lai, Longcuan Feng lebih menghargai kemauan mereka. Di jalur kultifasi, kemauan terkadang lebih penting daripada bakat. Bakat Feng Feiyun dan Si Ye Lai mendekati tingkat sejarah agung, dan kemauan mereka jauh lebih besar daripada orang biasa, jadi mereka adalah kandidat terbaik. Keduanya masih agak jauh untuk menjadi jenius kelas epik. Mereka seharusnya tidak bisa melewati lantai enam. Sekarang, semuanya tergantung siapa di antara mereka yang bisa bertahan lebih lama. Banyak ahli dari generasi sebelumnya di sini telah mencoba lantai enam sebelumnya, jadi mereka tahu betapa mengerikannya di dalamnya. Sudah merupakan keajaiban bagi orang biasa untuk bertahan selama 15 menit, tetapi untuk dapat bertahan selama 5 hari 5 malam. Ini benar-benar menakutkan. Banyak orang penuh harapan untuk mereka berdua. Dua hari lagi berlalu, dan cermin kuno tak terukur lainnya akhirnya meredup. Seseorang telah gagal melewati persidangan. Setelah bertahan selama 7 hari 6 malam, Si Ye Lai akhirnya kehabisan stamina dan mundur dengan luka serius. Aku gagal lagi. Kulit Si Ye Lai ditutupi lapisan koreng yang tebal, dan pakaiannya benar-benar berlumuran darah dan lumpur. Wajah tampannya juga benar-benar tertutup. Hanya matanya yang masih berkedip, menandakan dia masih hidup. Dia memegang pedangnya dan berjalan maju selangkah demi selangkah. Dia mencoba yang terbaik untuk membuat langkahnya tegas, tetapi dia tidak bisa menyembunyikan kelelahannya yang tak ada habisnya. Bang! Saat dia meninggalkan menara tak terukur dan melihat sinar matahari pertama, dia langsung jatuh ke tanah. Dia tidak sadar, dia tertidur lelap. Dia tidak istirahat selama 7 hari 6 malam, sehingga sarafnya selalu tegang. Begitu dia muncul di tempat yang aman, dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan tertidur lelap. Petugas Yu mengatur agar dua jenderal lapis baja membawa Si Ye Lai pergi dan menghela nafas, sepertinya lantai 6 menara tak terukur bukanlah sesuatu yang bisa dilewati oleh kultifator pangkalan dewa. Bahkan seorang kultifator sejarah agung tidak akan bisa melakukannya. Si Ye Lai adalah jenius nomor satu dari prefektur Awan Surgawi dan telah mencapai puncak pencapaian besar pangkalan dewa, tetapi dia masih tidak dapat melewati lantai 6 setelah 6 percobaan. Dalam sejarah pagodawan siang, ada enam orang jenius di alam pangkalan dewa yang mampu melewati lantai 6. Namun, kenamnya adalah orang jenius sejarah agung yang hanya muncul sekali setiap seribu tahun. Selain itu, mereka sangat beruntung sehingga mereka bisa lulus. Misalnya, keajaiban keyakinan Buddha dari pagoda Buddha 1800 tahun yang lalu adalah yang terdekat dari kenamnya. Dalam 1800 tahun terakhir, belum ada yang kedua. Anda berbicara tentang kepala biara dari kuil kehidupan Vana, Biksu Agung Musong. Ini adalah Biksu Buddha yang paling berprestasi dalam 1800 tahun terakhir, jenius dari pagoda Buddha, kepala biara dari kuil kehidupan Vana. Sayangnya, Ais, petugas Yu menghela nafas. Tidak mungkin bagi seorang kultifator yang belum mencapai tingkat sejarah agung untuk melewati lantai 6. Putri Luofu berkata dengan acuh. Namun, cermin kuno di atas monolit itu masih bersinar. Feng Feiyun masih bertahan dan berjuang. Meskipun tidak ada yang mengira dia bisa melewati lantai 6, mereka masih ingin melihat berapa hari dia bisa bertahan. Pada saat ini, bagaimana mungkin Feng Feiyun tidak ingin tidur seperti si Yelai? Saat malam tiba, seluruh kota kuno menjadi sunyi kembali. Itu sangat sunyi sehingga tidak ada satu suara pun yang terdengar. Waktu hari ini juga yang paling melelahkan. Feng Feiyun menyeret pedangnya dan gemetar dengan seluruh tubuhnya. Dia bersandar di sudut dinding dan perlahan duduk. Rasa kantuk yang tiada henti menyerang pikirannya. Kelopak matanya hampir menutup dan tertidur. Uff! Pedang memotong lengannya, membuatnya merasa sedikit lebih terjaga. Saat ini, dia bahkan tidak berani memejamkan mata saat bermeditasi. Begitu dia melakukannya, dia akan tertidur dalam sekejap. Dia hanya bisa membuka matanya untuk mengolah dan mengumpulkan energi roh untuk menyembuhkan tubuhnya. Tidak peduli betapa lelahnya dia, dia harus tetap membuka matanya. Tidak peduli betapa menyakitkannya itu, dia harus bertahan. Tidak peduli betapa lelahnya dia, dia tidak bisa jatuh. Tidak peduli apa yang ingin dia lakukan, dia harus bertahan untuk berhasil. Malam ke-6 berlalu seperti ini. Saat fajar tiba di hari kedua, Feng Feiyun berdiri tegak dengan pedang di depannya. Tubuhnya lurus seperti pedang di tangannya. Hari ke-6, hari ke-7, hari ke-8, hari ke-9, hari ke-10. Orang-orang di luar menara tak terukur menunggu selama 10 hari, tetapi mereka masih belum melihat Feng Feiyun keluar. Bajingan, apakah Feng Feiyun bahkan manusia? Dia benar-benar tinggal di dalam menara selama 13 hari. Bahkan jika tekadnya kuat, bukankah kekuatan fisiknya akan menurun jika dia tidak makan selama 13 hari? Tentu saja dia bukan manusia, dia anak iblis. Omong kosong, bagaimana mungkin putra iblis memiliki kekuatan tanpa makan? Mungkin karena tubuhnya berbeda dari orang biasa sehingga dia bisa bertahan begitu lama. Orang lain mungkin memiliki kemauan keras, tetapi tubuh mereka tidak akan mampu mengatasinya. Ketika ini terjadi pada Feng Feiyun, semua orang mengira itu karena dia memiliki darah iblis di tubuhnya, jadi fisiknya melebihi orang biasa. Inilah mengapa dia bisa bertarung di lantai 6 selama 13 hari tanpa terkalahkan. Baru pada hari ke-15 seseorang akhirnya menyangkal ide ini. Pada akhirnya, bahkan putra iblis itu tidak bisa pergi tanpa makan selama setengah bulan tanpa kehilangan kekuatan fisiknya. Feng Feiyun mengolah catatan pencarian harta karun istana kuburan volume 8 seni. Dia juga mengolah air gelap, api merah, dan kayu hijau, tiga elemen seni ini hingga penyelesaian yang megah. Langit dan bumi hanya terdiri dari lima unsur. Energi makanan berada di antara air dan kayu. Dia bisa mengendalikan air, kayu, dan energi api, jadi meski dia tidak makan selama sebulan, kekuatan fisiknya tidak akan menurun. Ji Chang Yue berdiri di hutan bambu dan melihat ke danau di bawah bulan sambil menjelaskan kepada orang di belakangnya. Ji Feng keluar dari hutan bambu dan berdiri di belakang Ji Chang Yue untuk berkata, jadi begitu. Namun, untuk dapat bertahan selama 15 hari di lantai enam menara tak terukur, tekadnya benar-benar menakutkan. Alis cantik Ji Chang Yue dicat hitam saat rambut hitamnya berkibar tertiup angin malam. Ekspresinya dingin dan tenang. Meskipun kultivasinya tidak setinggi Ji Feng, temperamennya lebih unggul. Dia adalah seorang spiritualis yang lahir alami, jadi pencapaiannya di masa depan bukanlah masalah kecil. Dia satu tingkat lebih kuat dari Full Moon Heavenly Gaze milik Ji Feng. Kamu bersembunyi di sisi Feng Feiyun, mungkinkah untuk volume 8 seni? Ji Feng sudah tahu bahwa Murong tak adalah Ji Chang Yue. Volume 8 seni. Haha, mata indah Ji Chang Yue setajam pedang, dingin dan dalam. Danau di depannya tertutup lapisan es tipis. Ji Feng, yang berdiri di belakangnya, merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Sepertinya Feng Feiyun telah memprovokasi dia dengan sangat buruk. Metode Ji Chang Yue sudah terkenal di antara Dead Spirit Children dari Jiklan. Menyinggungnya berarti kematian Feng Feiyun tidak lama lagi. Pada hari ke-27, Feng Feiyun akhirnya merasakan kelemahan. Kelemahan ini datang dari kedalaman tubuhnya seolah-olah berasal dari tulangnya. Bahkan energi lima elemen tidak dapat menghentikan kelemahan ini. Sudah hampir sebulan, tapi tidak ada harapan untuk melewati lantai 6. Sebaliknya, luka yang terkumpul di tubuhnya menjadi semakin serius. Perasaan lemah dan lelah ini mulai mencekiknya. Mungkin besok akan menjadi hari kegagalannya. Kota kuno ditelan malam saat dunia menjadi dingin. Feng Feiyun telah mencoba menemukan jalan menuju lantai 7, tetapi tidak berhasil. Dia hanya tidak tahu bagaimana melewati lantai 6. Di tengah malam, bulan terang perlahan muncul di langit malam yang gelap gulita. Di bawah sinar bulan yang terang, ada beberapa awan melayang yang membawa kabut kelabu. Ini adalah pertama kalinya Feng Feiyun melihat bulan terbit setelah memasuki lantai 6. Agak aneh karena dia belum pernah mendengar tempat di mana bulan hanya terbit setiap 27 hari sekali. Ketika cahaya bulan menyinari tubuh Feng Feiyun, boneka batu hitam yang diletakkan di dalam batu spasial di pinggangnya memancarkan cahaya hitam samar seolah menyerap cahaya bulan. Suara mendesing. Sebuah cahaya hitam menyala. Seorang wanita berpakaian hitam terbang keluar dari batu roh batas dan berdiri di bawah sinar bulan yang terang. Dia tampak seperti hantu cantik yang mandi di bawah sinar bulan. Feng Feiyun tiba-tiba membuka matanya. Dalam sekejap mata, dia meraih pedang batunya sambil menatap gadis berbaju hitam. Ini adalah pencapaian besar gadis pangkalan dewa yang dia temui di lantai 4. Namun, pada saat ini, dia sama sekali tidak terlihat seperti pangkalan dewa pencapaian besar. Kultifasinya tak terduga saat dia melahap sinar bulan di langit. Aku akhirnya mencapai lantai 6. Bulan jahat tinggi di langit, jadi niat ilahi harus dilepaskan. Ini adalah waktu terbaik untuk merebut tubuh asli. Saat sinar bulan menyinari wajahnya, penampilannya berubah. Mata Feng Feiyun membelalak karena dia tidak percaya apa yang dilihatnya. Dia. Bab 223. Lantai 6 menara tak terukur. Bulan purnama itu seperti cermin yang bersinar di langit. Dia mengenakan gaun hitam dan berdiri dengan bangga di dunia ini dengan persona unik seperti teratai abadi yang mengjulang ke sembilan cakrawala atau biji sesawi yang mengalir ke mata air kuning. Hanya dengan berdiri di sana, dia membuat orang lain merasakan ketakutan dari lubuk hati mereka. Ketakutan semacam ini seperti manusia biasa melihat hantu wanita yang menakutkan. Feng Feiyun juga merasakan hawa dingin naik dari bawah kakinya. Di bawah sinar rembulan, penampilan gadis berbaju hitam berubah drastis. Meskipun ada lapisan kabut, orang masih bisa melihat bahwa wajahnya telah berubah tanpa bisa dikenali. Tentu saja, dia tidak berubah menjadi hantu yang ganas. Di mata Feng Feiyun, ini bahkan lebih tak tertahankan daripada hantu ganas. Dia agak mirip dengan wanita jahat, tapi itu saja. Siapa kamu? Mata Feng Feiyun tegas dan dingin saat dia menatapnya. Gadis berbaju hitam itu masih menyerap sinar bulan. Dia dengan lembut menutup matanya dan mengangkat kepalanya, memperlihatkan lehernya yang indah seperti angsa putih. Seolah-olah dia tidak mendengar apa yang dikatakan Feng Feiyun. Buk-buk. Fluktuasi datang dari dantian Feng Feiyun. Pada awalnya, itu adalah pemukulan yang lembut, tetapi menjadi semakin keras seolah-olah ingin keluar dari dantiannya dan keluar dari tubuhnya. Ini adalah istana mayat wanita jahat. Itu tanpa sadar dipicu oleh sesuatu yang bergetar dengan gila-gilaan di dalam dantian Feng Feiyun. Energi mayat mengamuk dan api mayat sepertinya ingin keluar dari tubuhnya. Sebuah kekuatan yang kuat perlahan bangkit dari istana mayat dan mengisi seluruh tubuh Feng Feiyun. Energi mayat dengan gila-gilaan beredar di dalam tubuh Feng Feiyun. Kulitnya ditutupi lapisan cahaya abu-abu dengan aura yang menyesakkan. Suara mendesing. Cahaya suci putih menembus cahaya abu-abu dan menutupi seluruh tubuh Feng Feiyun. Dia sudah kelelahan, tapi sekarang, dia dipenuhi dengan kekuatan lagi. Kekuatan agung yang bisa menekan semua keberadaan perlahan bangkit dari dantiannya. Cahaya putih mengalir saat tubuhnya melayang di udara seperti makhluk abadi tanpa cacat. Feng Feiyun sama sekali tidak berani menikmati kekuatan ini, karena kekuatan ini merusak tubuhnya, seolah ingin merasukinya. Good course, apakah kamu dipenjara oleh evil course? Wanita berpakaian hitam itu berhenti menyerap sinar bulan. Wajahnya seperti giyok dewa, dan matanya seperti bintang. Selangkah demi selangkah, dia berjalan menuju Feng Feiyun. Jari-jarinya seperti cakar tajam, meraih dantian Feng Feiyun dengan kecepatan kilat. Jari-jarinya yang ramping seperti lima pedang tajam, dan kukunya yang sebening kristal setajam bila abadi. Mereka menerobos dantian dan langsung menuju istana mayat. Ledakan. Arus listrik mengalir melalui seluruh tubuh Feng Feiyun. Kekuatan di tubuhnya meningkat sedikit demi sedikit. Matanya memancarkan dua berkas cahaya, dan cakarnya seperti penjepit baja, memancarkan cahaya putih. Dia membanting telapak tangannya di pergelangan tangan wanita berpakaian hitam itu, memaksanya mundur. Kekuatan ini berasal dari istana mayat di dantiannya, tapi itu memenuhi seluruh tubuh Feng Feiyun. Itu tidak memiliki tubuh Feng Feiyun, tetapi hanya menggunakan tubuhnya untuk mengusir wanita berpakaian hitam itu. Sebuah luka muncul di lengan wanita berpakaian hitam itu, namun hanya dalam sepersekian detik, cahaya putih menyembuhkan lukanya, bahkan tidak meninggalkan bekas luka. Dia tidak menyerang lagi. Serangan tadi membuatnya sadar bahwa meskipun dia menyerang lagi, itu tidak akan berakhir dengan baik. Mayat baik benar-benar menumbuhkan kesadarannya sendiri dan menyelesaikan transformasi mayat keempat. Wanita berpakaian hitam itu menatap Feng Feiyun, matanya yang indah terfokus pada dantiannya. Kata-katanya jelas diarahkan pada keberadaan tertentu di istana Bonkors. Meskipun Feng Feiyun masih bingung, dia masih mantan Patriark Suku Phoenix, jadi dia mengerti beberapa hal. Ada pepatah dalam doktrin Daois, membunuh tiga mayat untuk membuktikan Dao primordial. Yang disebut tiga mayat mengacu pada mayat baik, mayat jahat, dan diri. Setelah ketiga mayat itu dilenyapkan, seseorang akan dapat membangkitkan buah Dao primordial. Namun, ini hanya dicatat dalam kitab suci kuno leluhur Taois. Sejak zaman purba, tidak ada yang berani mencoba ini. Seseorang yang membunuh mayat baik setidaknya bisa menjadi iblis yang ganas. Jika mayat jahat juga terbunuh, maka orang ini tidak akan memiliki keinginan, baik maupun jahat. Jika mereka tidak menjadi idiot, maka mereka akan menjadi seorang bijak. Namun, jika seseorang membunuh dirinya sendiri, lalu bagaimana seseorang bisa bertahan? Karena itu, dari zaman dahulu hingga sekarang, tidak ada yang berani mengolah hukum ini. Meskipun buah Dao purba itu luar biasa, harga yang harus dibayar bisa berakibat fatal. Mungkinkah seseorang benar-benar mengolah hukum Dao ini? Wanita jahat adalah mayat jahat, dan wanita seperti peri yang dia lihat di istana mayat adalah mayat baik. Menelusuri kembali ke sumbernya, mereka adalah orang yang sama. Jika mayat baik dipenjara oleh mayat jahat di istana, lalu siapa gadis berbaju hitam di hadapannya ini? Mengapa dia muncul di menara tak terukur? Tubuh yang sebenarnya? Tidak. Jika dia mengembangkan hukum Dao pembantaian tiga mayat, maka tiga mayat seseorang akan dipisahkan, jadi bagaimana mungkin mereka tidak dihancurkan? Feng Feiyun menjadi semakin bingung. Kamu berpikir tentang Dao untuk membunuh tiga mayat, tetapi Xiaonwolan mengolah Dao pembantaian tiga mayat. Ini adalah pembalikan dari hukum rahasia Daois. Pertama, dia membagi tiga mayat, lalu dia mengumpulkan ketiga mayat itu bersama-sama. Kemudian, dia menggunakan kekuatan ketiga mayat itu untuk menciptakan Dao surgawinya sendiri. Suara The Good Course datang dari istana mayat di dantiannya. Itu seindah lonceng abadi dan bergema di benak Feng Feiyun. Dia sepertinya bisa melihat melalui pikiran Feng Feiyun, jadi dia berbicara seperti ini. Tiga mayat membunuh Dao. Feng Feiyun tidak berani percaya bahwa ada seseorang di dunia ini yang berani membunuh Dao surgawi. Ikuti Dao surgawi untuk mendapatkan Grand Dao. Menentang Dao surgawi untuk mendapatkan langit dan bumi. Suara Good Course muncul lagi. Feng Feiyun bertanya, jadi maksudmu Xiaonwolan membagi dirinya menjadi tiga, mayat baik, mayat jahat, dan dirinya sendiri. Lalu, ketiga mayat itu bergabung untuk membunuh Dao surgawi. Itulah yang dia pikirkan ketika dia mendapatkan kitab suci kuno leluhur Daois, tetapi kecelakaan terjadi kemudian. Mayat baik menjawab. Kecelakaan apa? Feng Feiyun bertanya. Tiga puluh ribu tahun yang lalu, di benua Aparagodania, kitab kuno leluhur Daois dicuri. Roh suci dari vaksi Daois, dipisahkan oleh dunia yang berbeda, memanggil menara tak terukur dari penguasa surgawi dan menyedot Xiaonwolan ke dalam. Sepanjang jalan, orang misterius mengambil tindakan dan berdiri di dunia yang berbeda, menyebabkan menara tak terukur jatuh ke tanah tandus ini. The Good Course mengungkapkan rahasia kuno. Setiap kata seperti guntur ilahi yang menyebabkan seluruh tubuh Feng Feiyun bergetar. Jadi maksudmu dunia ini adalah benua Aparagodania. Feng Feiyun menjadi sedikit bersemangat. Mayat baik tidak tahu mengapa Feng Feiyun begitu bersemangat dan berpikir bahwa Feng Feiyun adalah katak di dasar sumur dengan pengetahuan terbatas, jadi dia perlahan menjelaskan, benua Aparagodania sangat luas, entah berapa juta mil itu dinasti Jin hanyalah sudut tandus benua ini, seperti setetes air dibandingkan dengan lautan luas. Tinggal di dinasti Jin, Anda mungkin berpikir bahwa dunia ini sangat luas dan Anda tidak dapat pergi dari satu ujung ke ujung lainnya. Ini hanyalah katak di dasar sumur dengan pengetahuan terbatas. Bagaimana mungkin Feng Feiyun tidak memahami kebenaran ini? Pandangan dunianya jauh melampaui orang biasa. Dia tahu bahwa dinasti Jin hanyalah sebuah tempat kecil, dan dia juga mengetahui keberadaan benua Aparagodania. Namun, ada beberapa hal yang secara alami tidak akan dia katakan, jadi dia tidak bertanya lebih jauh. Dia sudah lama menyadari bahwa menara tak terukur itu luar biasa. Itu sebenarnya terkait dengan rahasia kuno, dan bahkan melibatkan roh suci gerbang Dao. Roh suci, ini adalah keberadaan yang berdiri di puncak dunia ini dan sangat dekat dengan Dao surgawi. Mereka telah hidup dalam pengasingan dan mungkin tidak muncul bahkan setiap 10 ribu tahun sekali. Bahkan di kehidupan sebelumnya, Feng Feiyun belum pernah melihat roh suci. Meskipun menara tak terukur jatuh ke tempat ini dan tubuh Xiao Nuolan hampir hancur, dia masih berhasil membubarkan semua kultifasinya dan berhasil membelah menjadi tiga untuk sekali lagi memulai jalur tiga mayat menebas Dao. 1.800 tahun yang lalu, seorang Buddha ajaib dari pagoda Buddha mencoba memasuki menara tak terukur. Mayat jahat berubah menjadi boneka batu hitam dan menggunakannya untuk melarikan diri. Feng Feiyun bertanya, keajaiban Buddhis ini adalah kepala biara dari kuil kehidupan Fana. Rumor mengatakan bahwa sejak zaman kuno, hanya enam orang di alam pangkalan dewa yang mampu mencapai lantai enam menara tak terukur. Mereka semua adalah orang-orang dengan bakat dan keberuntungan yang luar biasa. Mungkinkah ini terkait dengan Xiao Nuolan? Feng Feiyun memikirkan dirinya sendiri dan sedikit menatap gadis berbaju hitam yang menatapnya seperti harimau. Jika dia ingin melarikan diri dari menara tak terukur, dia harus menggunakannya untuk menyembunyikan auranya. Kalau tidak, dia akan disegel di dalam menara. Lalu mengapa Xiao Nuolan mati? Feng Feiyun memikirkan gunung Jinghuan. Ketika wanita jahat muncul, dia masih merasa kedinginan. Saat itu, dia hampir mati di tangan wanita jahat. Mayat baik selalu berada di dalam istana mayat wanita jahat, jadi dia secara alami tahu semua yang terjadi pada wanita jahat itu. AIS! Ketika seorang beku melupakan kitab suci dan darmanya demi seorang wanita, bahkan seorang beku yang hebat pun akan menjadi bodoh. Ketika seorang biksuni melupakan kitab suci dan darmanya demi seorang pria, saya khawatir dia tidak akan jauh lebih baik daripada seorang biksu. Feng Feiyun agak tidak yakin. Saya hanya bisa mengatakan bahwa biksu musong menggunakan hidupnya untuk membantu mayat jahat menyelesaikan transformasi mayat keempat. Pada saat ini, mayat jahat bahkan mungkin tidak mengingat namanya atau bahkan penampilannya. Mereka hanya orang yang lewat, jadi mengapa harus begitu tergila-gila? Huff! Cacing menyedihkan lainnya yang ditipu oleh seorang wanita. Kata Feng Feiyun. The Evil Course tidak pernah menggunakan dia, dan itu di bawah dia untuk menggunakan dia. Itu hanya angan-angan biksu yang bodoh. Dia sudah menjadi kejahatan dengan sifat jahat tertinggi yang menaklukkan orang lain dengan kekuatan. Mengapa kejahatan perlu menggunakan orang? Jadi itu cacing menyedihkan lainnya dengan angan-angan. Kata Feng Feiyun. Mengapa kamu memiliki dendam yang begitu besar terhadap wanita? Plus, Anda selalu menambahkan kata, lagi. Mayat baik bingung. Karena aku juga pernah ditipu oleh seorang wanita sebelumnya, dan itu juga angan-anganku. Kata Feng Feiyun. The Good Course terdiam di dalam Course Palace didantiannya. Gadis berbaju hitam berdiri di bawah sinar rembulan seperti hantu. Tangannya yang ramping seperti batu biok terulur setinggi langit seolah ingin mencabut bulan terang di langit. Cahaya bulan mengembun menjadi cahaya yang menyilaukan. Portal terapung dibuka paksa olehnya. Tingginya 100 meter seperti gerbang surgawi tanpa akhir yang terlihat. Ini adalah portal ke lantai tujuh menara tak terukur. Dia benar-benar meminjam kekuatan cahaya bulan untuk membuka paksa lantai tujuh. Bab 224. Feng Feiyun merasakan cahaya aneh mengalir di dalam tubuhnya. Dia menggunakan Heavenly Phoenix Gazze dan melihat bahwa tubuhnya bukanlah mayat yang sebenarnya, tetapi niat ilahi. Penggarap di atas pencapaian besar basis dewa telah mengembangkan 10 niat ilahi. Semakin tinggi kultivasi seseorang, semakin kuat niat ilahi mereka. Pada tingkat tertentu, niat ini bahkan bisa berbentuk manusia dan mengolah kecerdasan mereka sendiri. Mereka bahkan bisa terpisah dari tubuh utama dan menjadi avatar. Wanita berbaju hitam ini adalah salah satu niat suci siaonuolan. Sembilan niat ilahi lainnya telah dilenyapkan oleh menara tak terukur, jadi hanya yang ini yang masih ada di dunia ini. Itu sudah memiliki bagian dari emosi dan pikiran siaonuolan, dan sekarang, ia bahkan mengembangkan kecerdasan independennya sendiri. Namun, kekuatan niat ilahi ini sudah cukup menakjubkan. Dia awalnya diisolasi di lantai empat dan tidak bisa bersentuhan dengan tubuh aslinya. Dia harus meminjam aura Feng Feiyun untuk datang ke lantai enam. Setelah menyerap kekuatan Evil Moon, dia dengan paksa membuka gerbang ke lantai tujuh. Istana mayat ada di dalam dantianmu. Wanita jahat akan menemukanmu cepat atau lambat, dan itu akan menjadi kematianmu. Untuk menekannya, mayat baik dan tubuh aslinya harus bertindak pada saat yang sama, jadi kita berada di kapal yang sama. Wanita berbaju hitam berdiri di depan gerbang mengambang dengan pancaran cahaya di sekelilingnya. Sikapnya sedikit berubah, paling tidak, dia tidak menyerang Feng Feiyun lagi. Wanita jahat itu adalah mayat jahat. Yang ada di dalam istana mayat adalah mayat baik. Wanita berbaju hitam itu memiliki niat ilahi. Mereka bertiga awalnya terpisah dari tubuh Xiaonuolan, tetapi setelah 30 ribu tahun, ketiganya telah mengembangkan kecerdasan mereka sendiri dan mengembangkan kesadaran mandiri mereka sendiri. Ini adalah sesuatu yang mungkin tidak disadari oleh Xiaonuolan saat itu. Semua kesadaran egois dan ingin menggunakan kesadaran mereka sendiri untuk mereformasi tiga mayat untuk membunuh dao surgawi untuk menumbuhkan buah dao tertinggi. Mungkinkah tubuh aslinya ada di lantai tujuh? Ada tiga Xiaonuolan, dan sekarang ada tubuh yang sebenarnya. Ini membuat total empat. Feng Feiyun merasakan kulit kepalanya kesemutan. Gadis berbaju hitam menganggup dan berkata, jika kamu membantuku mengambil tubuh asliku, aku akan membantumu menekan wanita jahat dan menghilangkan kekhawatiranmu. Feng Feiyun tersenyum dan menggelengkan kepalanya, bahkan jika kamu dan mayat baik bekerja sama, aku khawatir kamu masih tidak akan cocok untuk wanita jahat. Meskipun dia kuat, masih ada celah besar antara dia dan wanita jahat itu. Jika aku bisa mengambil kembali tubuh asliku, maka aku mungkin bisa melawan wanita jahat. Gadis bermata dingin hitam itu dipenuhi keringat. Aura dinginnya sebanding dengan evil woman, tapi itu tidak kejam. Pada akhirnya, wanita jahat itu adalah mayat jahat. Dia telah memutuskan semua pikiran baiknya, jadi seberapa menakutkan seseorang tanpa pikiran baik. Penggarap memiliki tiga mayat dan sepuluh niat ilahi. Tiga mayat siaonuolan dibagi menjadi sepuluh niat ilahi, dan sembilan diantaranya dihancurkan oleh menara tak terukur, hanya menyisakan gadis berbaju hitam. Dapat dikatakan bahwa gadis berbaju hitam itu adalah siaonuolan asli, dan dia yang paling memenuhi syarat untuk mengambil tubuh aslinya. Setelah niat ilahi dan tubuh asli menyatu, dia akan menjadi tubuh asli. Kekuatannya akan berlipat ganda, dan dia akan memiliki kekuatan untuk melawan wanita jahat. Namun, dia tidak bisa mengambil tubuh aslinya sendiri, jadi dia harus meminjam kekuatan Feng Feiyun dan mayat baik. Gadis berbaju hitam melangkah ke portal lantai tujuh dan masuk lebih dalam. Pergi dengannya. Jika tubuh aslinya muncul, maka mungkin ia akan mampu melawan wanita jahat. Suara mayat baik terdengar di benak Feng Feiyun lagi. Pada saat ini, bahaya terbesar Feng Feiyun adalah wanita jahat. Wanita-wanita ini semuanya lebih kuat dari yang terakhir. Jika mereka semua dilepaskan, maka dunia akan berada dalam kekacauan. Namun, karena mereka semua ingin mengambil alih tubuh satu sama lain, mereka dapat menyeimbangkan dan menahan satu sama lain. Setelah memikirkan hal ini, Feng Feiyun menjadi tenang dan mengikuti gadis itu ke lantai tujuh. Sinar cahaya jatuh dan portal lantai tujuh ditutup sekali lagi. Ledakan. Di luar menara tak terukur. Awalnya malam, tapi cahaya biru membubung sampai ke sembilan langit dan mengubah separuh langit menjadi biru. Di atas tablet batu, cermin kuno tak terukur bersinar untuk waktu yang lama. Cahaya birunya yang menyilaukan menyebabkan malam menjadi biru. Di kejauhan, suara bel yang keras terdengar dari menara lonceng dan tanpa ampun merobek malam yang tenang. Berdengung, berdengung, berdengung. Bel berbunyi tiga kali seolah-olah mengumumkan kepada dunia bahwa seorang jenius lain telah mencapai lantai tujuh menara tak terukur. Hanya orang jenius sejati yang dapat membuat bel berbunyi, tetapi para ahli dari generasi sebelumnya tidak akan dapat melakukan ini. Dalam satu bulan, bel berbunyi dua kali. Apakah jenius lain akan bangkit? Banyak orang jenius dari seluruh pagoda Wansi yang terkejut dan terbangun dari kultivasi mereka. Mereka merasakan tekanan yang luar biasa. Dalam waktu dekat, seseorang dengan talenta menantang surga akan menantang mereka. Beberapa teratas di daftar ratusan pagoda merasakan tekanan terbesar. Mereka semua jenius yang sangat dekat dengan tingkat sejarah agung, jadi mereka merasa bahwa seseorang mungkin dapat menjatuhkan daftar tersebut. Mungkinkah era pahlawan akan segera tiba? Dalam waktu dekat, akan ada pertempuran tanpa akhir. Pemenangnya hidup dan yang kalah mati. Untuk berkuasa di era ini, akan ada segundung mayat di bawah kaki seseorang. Para jenius yang menantang surga ini menutup mata mereka untuk berkultivasi. Mereka semua brilian dan tidak takut berperang. Jika seorang jenius sejarah agung benar-benar muncul, maka mereka akan menjadi raja pembantaian. Tentu saja, ada juga orang yang tidak bisa tetap tenang. Dia benar-benar mencapai lantai tujuh. Dia hanya berada di alam pangkalan dewa. Seseorang di luar menara tak terukur gemetar. Tidak ada yang tahu apakah itu karena kegembiraan atau ketakutan. Mungkinkah jenius sejarah agung lainnya telah muncul? Tidak. Meskipun bakat Feng Feiyun hebat, masih ada jarak antara dia dan seorang jenius sejarah agung. Seorang cendikiawan berpakaian putih tiba-tiba-tiba di luar menara tak terukur. Dia mengenakan jubah ilmiah putih, dan dia tampak berbudaya dan halus. Ada selendang ilmiah di kepalanya, dan ada pena perunggu di sanggul rambutnya. Lengan bajunya yang besar berkibar saat dia tiba dengan angin. Dia anggun dan tampan, dan dia membawa aura ilmiah. Seolah-olah seorang ilmuwan abadi telah turun dari langit ke barat samudera utara. Pengetahuan dan pengendalian dirinya tak terkalahkan di dunia ini, skema dan perhitungannya tak tertandingi di dunia ini. Jenius nomor satu dari Pagodawan Siang, Scholar Heaven Calculating, dia benar-benar keluar dari menara jam. Murid yang tak terhitung jumlahnya terkejut, termasuk Putri Luofu. Reputasi sarjana itu terlalu besar. Manusia melamar, tapi surga yang menentukan. Dari sini, orang bisa melihat betapa bijaknya dia. Feng Feiyun belum mencapai tingkat kejeniusan sejarah agung, jadi bagaimana dia bisa mencapai lantai ketujuh. Banyak orang tidak yakin, seperti Ji Feng dan Si Ye Lai. Saat ini, satu-satunya orang yang bisa memberi mereka jawaban adalah sarjana. Tangan cendikiawan itu ditutupi oleh lengan baju putihnya. Dia riang seperti bangol liar saat dia dengan tenang berdiri di sana dan perlahan berkata, ada dao surgawi di dalam menara tak terukur yang mengisolasi semua aura, jadi saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Namun, satu hal yang pasti, tekat Feng Feiyun lebih kuat dari kalian semua. Bakatnya juga sangat dekat dengan level sejarah agung, jadi tidak aneh baginya untuk bisa mencapai lantai tujuh. Mungkin dia sedikit lebih beruntung dari kalian semua. Keberuntungan, Si Ye Lai masih belum yakin. Sarjana itu meliriknya dan tersenyum, jika seseorang tidak beruntung, maka mereka tidak akan bisa melangkah jauh di jalur kultivasi. Keberuntungan juga merupakan manifestasi dari kemampuan seseorang. Meski masih ada orang yang tidak setuju dengan cendikiawan itu, mereka tidak bisa menentangnya. Terlepas dari alasannya, Feng Feiyun memang telah mencapai lantai tujuh menara tak terukur. Dia menjadi keajaiban surga ketujuh di alam pangkalan dewa untuk mencapai lantai ketujuh dalam sejarah pagoda. Badai ini menyebabkan keributan besar dan langsung menyebar ke seluruh pagoda. Jimat batu giyok yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke langit dan menyebarkan berita ke seluruh pelosok dinasti Jin. Munculnya setiap jenius tertinggi akan merusak keseimbangan kekuatan dan menghancurkan keseimbangan masa depan dunia kultivasi. Belum lagi ada dua dari mereka pada saat yang sama. Klan Feng ingin menentang langit. Untungnya, Master Klan Feng mengusir putra iblis dari klan. Jika tidak, seratus tahun kemudian, Klan Feng akan dipimpin oleh dua iblis untuk memerintah dinasti Jin. Di sebuah istana di Gunung Roh, seorang ketua sekte dari sekte abadi memegang jimat batu giyok dan meratap. Putra iblis itu benar-benar mencapai lantai tujuh. Bakatnya sebanding dengan delapan jenius sejarah agung, tidak, sembilan di antaranya. Saya khawatir beberapa orang tidak akan bisa duduk diam lagi. Aku khawatir Master Klan Feng sangat menyesal sekarang. Haha. Pada hari ini, banyak orang di dinasti Jin menerima berita ini. Beberapa tertawa terbahak-bahak sementara yang lain mengerutkan kening dengan kilatan mematikan di mata mereka. Mereka ingin membunuh Feng Feiyun saat dia masih dalam buayan. Prefektur Jiang Kuno, Divisi Pemujaan Surga. Ini adalah pegunungan kuno yang dipenuhi dengan raungan binatang buas yang bercampur dengan racun gelap, memberi orang lain perasaan awal dari era yang sunyi. Grand Wisdom Master Jing Feng berdiri di atas platform yang tingginya beberapa ratus meter. Dia mengenakan jubah hitam, dan jari-jarinya yang layu memegang mangkuk penyihir yang terbuat dari tempat pembakaran tanah liat. Rambut di kepalanya dan janggut di dagunya semuanya putih. Soket matanya yang keriput sangat cekung saat dia menatap bumi yang luas. Ada beberapa cahaya ilahi yang membubung ke langit, masing-masing lebih kuat dari sebelumnya. Masing-masing lampu ini mewakili seorang jenius. Ledakan. Tiba-tiba, bintang-bintang di langit mulai bergetar. Lebih dari sepuluh bintang terang bergerak secara horizontal di langit menuju zonggong supreme star. Seolah-olah lebih dari sepuluh pedang ilahi menembus langit, menyebabkan bintang-bintang di langit berbalik. Naga melahap langit, Agung melindungi hati. Mata guru kebijaksanaan Agung Jing Feng terbuka dengan keras, dan mereka menembakkan dua sinar cahaya yang menyilaukan, dan dia berkata, era baru para pahlawan telah tiba. Dalam waktu dekat, pasti akan ada para jenius dari tingkat sejarah dan mitologi agung yang akan datang. Menjadi ada, era ini tidak akan lagi damai. Setiap kultifator yang tahu bagaimana mengamati bintang-bintang, pada saat ini merasakan aura yang tidak biasa. Siapa yang muncul untuk menyebabkan bintang-bintang di langit dan bumi berubah? Bab 225. Setiap lantai menara tak terukur seperti dunia kecil yang mandiri. Semakin dalam, semakin luas dunia ini. Lantai tujuh menara adalah pegunungan yang melayang di langit. Itu ribuan meter di atas tanah. Melihat ke bawah, orang hanya bisa melihat lautan awan tak terbatas yang tampak seperti naga putih yang bergulung. Barisan pegunungan terbentang sejauh 9000 mil. Ada banyak puncak gunung terjal yang menembus langsung ke langit yang gelap. Pohon cemara kuno yang tampak seperti naga tumbuh di tebing terjal dan tebing terjal, seolah-olah hendak jatuh dari tebing, ke lautan awan, dan ke dunia fana. Lebih jauh lagi, lapisan tipis kabut abadi menyapu puncak spiritual. Seekor burung bangau putih sepanjang 3 meter terbang tinggi dan mendarat di vegetasi di puncak. Ini adalah pemandangan surga abadi seolah-olah itu adalah gua surgawi yang terpisah dari dunia. Feng Feiyun mengikuti gadis berbaju hitam ke puncak gunung. Sepanjang jalan, mereka melihat beberapa tanda kuno. Ada pedang berkarat yang tertusuk ke tebing dan papan catur besar melayang di atas gunung. Semua hal ini menunjukkan bahwa tempat ini dulunya adalah tempat budidaya, tetapi sekarang menjadi tandus. Wanita berpakaian hitam itu berjalan ke lembah yang dalam dan tenang. Tempat ini dipenuhi kabut tebal dan energi spiritual yang melimpah, seolah-olah dewa budidaya hidup dalam pengasingan. Setelah memasuki lembah, gadis berbaju hitam menjadi lebih berhati-hati dan memperlambat langkahnya. Feng Feiyun juga merasa ada aura agung yang samar-samar terlihat di kedalaman lembah dengan sedikit niat membunuh. Seolah-olah mereka telah memasuki tanah kematian. Suara mendesing. Embusan angin bertiup dari lembah seperti raungan binatang raksasa. Feng Feiyun berseru kaget dan tiba-tiba berhenti. Angin meniup lapisan tanah di tanah, memperlihatkan sepotong tulang merah seukuran telapak tangan. Tulang ini semerah darah dengan cahaya redup mengalir di permukaannya. Itu sekeras batu ilahi. Meski hanya sebagian kecil dari tanah yang terekspos, energi spiritual yang meletus sangat panas, menyebabkan suhu di udara perlahan naik. Wanita berpakaian hitam yang berjalan di depan juga menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia berhenti dan berbalik, menatap tulang merah di tanah. Tulang Phoenix. Feng Feiyun merasakan hawa dingin di punggungnya. Seolah-olah seekor rubah berduka atas kematian seekor kelinci. Tempat ini disebut lembah Phoenix jatuh. Seekor burung Phoenix pernah jatuh di sini dan darahnya mewarnai seluruh lembah menjadi merah. Wajar jika ada beberapa tulang yang tersisa di tanah, kata wanita berbaju hitam dengan dingin. Karena bahkan Phoenix telah jatuh, jelas bahwa sesuatu yang menghancurkan bumi telah terjadi di sini. Namun, wanita berpakaian hitam itu tidak mau memberitahu Feng Feiyun, takut Feng Feiyun akan takut untuk mundur. Kamu benar-benar tidak boleh menyentuh tulang Phoenix itu. Suhu di atasnya sangat tinggi. Begitu kamu menyentuhnya, tubuhmu akan terbakar menjadi abu. Wanita berpakaian hitam itu memperingatkan. Wanita berpakaian hitam tidak berani menyentuh tulang Phoenix, karena dia tidak tahan panas. Di bawah tatapan herannya, Feng Feiyun menggali tulang Phoenix seukuran telapak tangan dari tanah, membersihkannya, dan memasukkannya ke dalam batu roh spasialnya. Rahang wanita berbaju hitam itu jatuh ke tanah. Dia menatap Feng Feiyun dengan bingung dan berkata, mungkinkah kamu pernah meminum darah Phoenix sebelumnya? Tidak pernah. Hati Feng Feiyun sangat berat. Dia merasakan kecemasan yang tak terlukiskan setelah mendengar bahwa burung Phoenix telah jatuh di sini. Tempat ini disebut Valen Phoenix Valley. Semua burung Phoenix yang datang ke sini akan dikendalikan oleh kekuatan misterius. Wanita berpakaian hitam sedikit mengernyit. Dia tidak mengerti, tapi dia tidak terus bertanya. Sebaliknya, dia terus berjalan ke lembah. Semakin dalam mereka pergi, semakin cerah tanahnya. Kadang-kadang, satu atau dua sinar cahaya yang menyilaukan akan terbang keluar dari udara. Mereka setajam bila surgawi dan akan menembus kulit seseorang begitu seseorang menyentuhnya. Tiga kata, Valen Phoenix Valley, tercetak di tablet batu yang pecah. Mereka dibentuk oleh darah burung Phoenix. Mereka dipelintir dan digulung seperti api. Di sini, wanita berpakaian hitam itu berhenti di luar sebuah gua yang diselimuti kabut hitam tebal. Dia menatap ke dalam dengan hati-hati. Dia berdiri diam dan tampak dingin dan tegas. Jubah hitamnya berkibar tertiup angin dingin yang keluar dari gua, benar-benar menggambarkan sosok cantiknya. Istana tulang didantian Feng Feiyun mulai bergetar. Kekuatan mayat baik meletus dari istana tulang dan mengisi seluruh tubuh Feng Feiyun. Kekuatan ini murni dan suci. Cahaya suci putih mengalir di kulit Feng Feiyun. Wanita berpakaian hitam itu perlahan mengulurkan tangan yang lembut dan indah. Tanda cakar terbang keluar dari lengannya. Itu terkondensasi dari cahaya spiritual dan itu masuk ke dalam gua. Ledakan. Tiba-tiba, gelombang energi yang mengerikan muncul dari gua yang dalam dan menghancurkan bekas cakaran yang ditinggalkan oleh wanita berpakaian hitam itu. Kamu masih sangat kuat meskipun kamu sudah mati. Wanita berpakaian hitam mundur dua langkah dan mendengus dingin. Kemudian, dia berubah menjadi sinar cahaya hitam dan masuk ke dalam gua. Feng Feiyun tidak mengikutinya masuk. Sebaliknya, dia berjaga di luar dengan sungguh-sungguh. Setelah memasuki lembah ini, hatinya tidak bisa tenang. Bayangan kematian telah menyelimutinya. Apa yang Anda khawatirkan? Suara The Good Course muncul di benak Feng Feiyun. Suaranya jernih dan menyenangkan seperti mata air jernih, membuat orang melupakan semua kekhawatiran mereka. Feng Feiyun menggelengkan kepalanya. Tentu saja, dia tidak bisa memberitahunya bahwa dia adalah seorang Phoenix di kehidupan sebelumnya. Melihat darah Phoenix yang jatuh di sini membuat hatinya berat. Bahkan jika dia adalah mayat baik, dia tetap tidak bisa memberitahunya. Feng Feiyun berkata, saya berpikir bahwa bahkan mayat baik dan jahat telah mengembangkan kebijaksanaan mereka sendiri. Bahkan jika tubuh yang sebenarnya sudah mati, setelah bertahun-tahun, ia pasti telah mengembangkan kebijaksanaannya sendiri juga. Gemuruh. Suara gemuruh datang dari gua yang dalam, dan seluruh lembah bergetar. Tanah retak, dan batu darah berguling dari dinding gunung. Cahaya hitam keluar dari gua. Ekspresi wanita berpakaian hitam itu pucat sambil mencengkeram dadanya. Dia tidak terluka ringan. Wanita berpakaian hitam berbicara dengan rasa takut yang tersisa, tubuh sejati telah mengembangkan kebijaksanaannya sendiri dan ternoda oleh energi darah lembah dan energi iblis Phoenix. Itu bahkan lebih jahat daripada wanita jahat. Ledakan. Gelombang hitam ki meledak dari gua, bercampur dengan ki darah yang tak terbatas. Mari bekerja sama untuk menekannya dan menghapus kebijaksanaan di tubuhnya. Tubuh Feng Feiyun dipenuhi dengan kekuatan mayat baik. Dia mengeluarkan pedang batu dari batu spasialnya dan menyalurkan energinya ke lengannya. Cahaya putih besar mengalir ke tubuh pedang. Seorang wanita jahat sudah cukup menakutkan. Jika yang lain muncul, bukankah itu akan lebih menakutkan? Feng Feiyun membelah gelombang energi yang bergejolak dan menyerbu ke arah gua bersama wanita berpakaian hitam. Gua itu dipenuhi dengan ki darah dan bahkan ada api yang mengalir di udara. Jika orang biasa masuk, mereka pasti akan berubah menjadi abu dalam sekejap. Mengapa saya mencium energi iblis yang unik pada burung Phoenix? Dengan setiap langkah maju, detak jantung Feng Feiyun semakin cepat. Tubuh aslinya telah terbaring di sini selama 30 ribu tahun. Tubuhnya telah disusupi oleh darah burung Phoenix, jadi kekuatannya cukup menakutkan. Namun, kebijaksanaan dalam tubuhnya masih sangat lemah. Selama aku bisa menahannya sejenak, aku bisa memasuki tubuhnya dan menghapus kebijaksanaannya untuk mengambil kembali tubuhnya. Ekspresi wanita berpakaian hitam itu setenang air. Dia adalah niat ilahi dari tubuh aslinya, jadi tubuh aslinya secara alami adalah tubuhnya. Di kedalaman tempat tinggal yang dalam dan tenteram, ada tempat tidur batu yang memancarkan udara dingin, dan di atasnya terbaring seorang wanita yang anggun dan cantik. Dia sudah tertidur lelap selama bertahun-tahun dan tidak bergerak sedikitpun, seolah-olah dia diukir dari giyok es putih. Aliran kecil darah merembes keluar dari tanah Mereka perlahan mengalir ke tubuhnya, membuat kulitnya semakin indah dan tembus cahaya. Apakah ini tubuh asli Xiao Nuolan? Tidak ada jejak vitalitas di tubuhnya, juga tidak ada energi jahat iblis. Namun, ketika Feng Feiyun berada dalam jarak sepuluh langkah darinya, tubuh yang awalnya terbaring diam di atas ranjang batu meledak dengan kekuatan yang menakutkan. Matanya yang indah tiba-tiba terbuka dan api yang tak berujung keluar dari matanya, menyelimuti seluruh gua. Cahaya yang menyilaukan memenuhi sekeliling, membuat orang sulit untuk membuka mata mereka. Tidak mudah menggunakan darah Phoenix untuk terlahir kembali dari abu. Feng Feiyun mengeluarkan tulang Phoenix untuk memblokir api tak berujung dan menyerbu ke arah tubuh aslinya. Wanita berpakaian hitam mengikuti di belakang Feng Feiyun dan dengan cepat menyusul. Matanya yang berbintang dipenuhi dengan keraguan saat dia mulai meragukan identitas Feng Feiyun. Tubuh aslinya masih terbaring di ranjang batu, tidak bergerak. Salah satu tangannya terangkat kaku. Mayat perempuan telah mengangkat tangannya. Adegan ini terlalu mengerikan. Mungkinkah ini pertanda bahwa tubuh sejati akan segera terbangun sepenuhnya? Saat dia mengangkat tangannya, gelombang api mengembun dan langsung membanting tulang Phoenix ke dinding. Feng Feiyun memegang pedang batunya dan menerobos gelombang api. Dia mengambil satu langkah ke depan dan berdiri di samping tempat tidur batu. Dia mengingat tulang Phoenix dan meletakkannya di tangannya untuk membersihkan api di tubuh-tubuh aslinya. Pada saat ini, dia dapat dengan jelas melihat wanita yang terbaring di ranjang batu. Fitur wajahnya sangat indah dengan bulu mata yang panjang dan melengkung. Sosoknya sangat mempesona, terutama payudaranya yang mengjulang tinggi. Mereka bahkan lebih menggerahkan daripada wanita jahat dan mayat baik. Pinggangnya yang ramping dapat dengan mudah digenggam, dan kakinya yang seputih salju sehalus batu giyok. Apa yang kamu lihat? Wanita berpakaian hitam itu marah. Dia sangat tidak senang dengan Feng Feiyun. Bagaimanapun, ini adalah tubuhnya. Apalagi setelah melihat dua tanda berdarah di hidung Feng Feiyun, dia menggertakkan giginya. Dengan ekspresi serius, Feng Feiyun menyeka darah dari hidungnya dan berkata tanpa perubahan ekspresi, aku sedang melihat bagaimana menyegel garis keturunannya untuk menghentikannya bangkit dari abu. Wanita berpakaian hitam itu dengan paksa menekan amarah di dalam hatinya dan bertanya, kamu bisa menghentikannya untuk bangkit dari abu. Mungkin aku bisa mencoba. Feng Feiyun tidak lagi ragu-ragu. Jika dia menunggu lebih lama lagi, tubuh aslinya akan benar-benar terbangun dan wanita jahat kedua akan muncul. Pada saat itu, itu akan sangat merepotkan. Kekuatan yang melonjak keluar dari tubuh-tubuh yang sebenarnya, tetapi ditekan oleh upaya gabungan dari Feng Feiyun dan wanita berpakaian hitam, jadi dia tidak bisa bergerak. Apa yang membuatnya semakin marah adalah setelah Feng Feiyun selesai berbicara, dia meletakkan tangannya di pipi putih tubuh aslinya. Tindakannya sangat menawan, menyebabkan dia menjadi gila dan menggertakkan giginya. Bab 226. Apa yang sedang kamu lakukan? Wanita berbaju hitam itu sangat marah dan menyela apa yang akan dilakukan Feng Feiyun selanjutnya. Dia sudah terlalu jauh, jadi dia harus menghentikannya. Aku ingin menggunakan mulutku untuk menyedot semua Phoenix Demon Qi di tubuhnya, lalu aku bisa menyegel darah di tubuhnya. Feng Feiyun memegang wajah halus dan halus tubuh aslinya dengan kedua tangan. Ekspresinya sangat serius, sepertinya dia tidak bercanda, tapi dagunya dipegang erat oleh wanita berbaju hitam itu, dia tidak bisa bergerak sedikitpun. Terlalu banyak? Benar-benar terlalu banyak. Phoenix Demon Qi telah sepenuhnya terintegrasi ke dalam darahnya, jika kita tidak menyedot Demon Qi, mustahil untuk menyegel darahnya. Saat dia bangkit dari abu, maka kita semua akan mati. Feng Feiyun berkata dengan sungguh-sungguh. Wanita berbaju hitam itu menggertakkan giginya dan berkata dengan suara yang dalam, aku akan melakukannya. Tidak. Phoenix adalah salah satu dari empat klan iblis besar, Phoenix Demon Qi terlalu sombong, kamu juga tubuh spiritual, jika kamu menyentuh Phoenix Demon Qi, aku khawatir kamu akan langsung menjadi iblis. Feng Feiyun berkata dengan tulus, dengan semangat kepahlawanan, jika aku tidak pergi ke neraka, siapa yang akan pergi ke neraka? Kekuatan di tubuh asli semakin kuat dan kuat, nyala api semakin panas, bahkan dengan kekuatan mereka berdua, mereka hampir tidak dapat menekannya. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Feng Feiyun dengan cepat menepis tangan wanita berbaju hitam itu, dan kemudian dengan ganas mencium bibir tubuh aslinya yang berkilau. Bibir tubuh aslinya seperti batu rubi yang lembut, tidak hanya tidak dingin, tetapi juga agak panas, sangat menggoda, harum, dan membuat orang ingin menggigitnya. Feng Feiyun memegang wajah tubuh aslinya dengan kedua tangan, hampir memeluk separuh tubuhnya di lengannya, gerakannya sangat terampil, ekspresinya sangat mabuk. Wanita berbaju hitam berdiri di samping, seolah-olah dia bisa melihat lidah Feng Feiyun menempel di mulut tubuh aslinya, menghisap, dan mengaduk lidah yang harum. Dia menyaksikan dengan gigi terkatup, tangannya terkatup rapat, jika tatapan bisa membunuh, Feng Feiyun akan mati ribuan kali. Meskipun dia belum mendapatkan kembali tubuh aslinya, dia pernah memiliki tubuh ini. Sekarang Feng Feiyun menciumnya, seolah-olah dia menciumnya di udara. Untungnya, tangan Feng Feiyun masih berperilaku baik dan tidak lupa menyentuhnya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mentolerirnya dan akan membunuh bajingan ini yang mengambil keuntungan darinya. Phoenix demoniki dalam tubuh Feng Feiyun sangat jahat. Jika ada orang lain yang melakukan kontak dengannya, mereka akan diserang oleh Ki Iblis dan kehilangan akal. Namun, Feng Feiyun memiliki jiwa Phoenix, jadi dia bisa menekan Ki Iblis dan menyerapnya ke dalam tubuhnya. Tidak hanya dia tidak akan diserang oleh Ki Iblis, dia bahkan bisa memperbaikinya dan memajukan budidaya fisik Phoenix abadi. Aura Iblis Phoenix mengalir keluar dari tubuhnya tanpa henti. Matanya berkobar dengan api sekali lagi. Dia mulai berjuang, ingin menghentikan Feng Feiyun untuk terus menyedotnya. Bantu aku memegang tangannya. Feng Feiyun memberi tahu wanita berbaju hitam itu dengan perasaan ilahi. Hati wanita berjubah hitam itu sangat bertentangan. Dia sangat enggan, tapi dia masih melangkah maju untuk memegang lengan tubuh utama. Bantu aku menahan kakinya. Wanita berjubah hitam itu ingin mengutuk. Bantu aku menahan pinggangnya. Wanita berjubah hitam itu bahkan tidak tega mengutuk. Dia hanya ingin membunuh Feng Feiyun. Lututnya mendorong saya, apakah Anda akan melakukannya atau tidak. F-Asterisk cek, tangan kanannya mengendur. Dia merobek sepotong pakaian saya di punggung saya dan menggaruknya, meninggalkan dua bekas darah. Untungnya, Feng Feiyun menggunakan akal ilahi untuk memberi tahu wanita berjubah hitam itu. Kalau tidak, jika orang lain mendengar ini, mereka akan berpikir bahwa Tuan Muda Feng akan mulai merayu gadis-gadis lugu dan melakukan beberapa hal jahat yang tidak berperasaan. Apalagi ada seorang pembantu yang membantunya. Bagaimana mungkin wanita berjubah hitam tidak memiliki pemikiran yang sama saat ini? Itu membuatnya merasa seperti sedang membantu seorang tiran melakukan kejahatan, dan yang ditindas adalah dirinya sendiri. Tubuh utama akhirnya tenang. Energi iblis Phoenix di tubuhnya telah sepenuhnya diserap oleh Feng Feiyun. Tangannya yang ramping dan lembut tergantung tak berdaya dari punggung Feng Feiyun. Kaki giyoknya yang seksi dan ramping kejang dua kali, lalu perlahan diluruskan, seolah-olah dia pingsan setelah orgasme. Darah Phoenix yang terus-menerus mengalir ke tubuhnya juga berhenti, seolah garis hidupnya telah terputus. Bibir Feng Feiyun dengan enggan berpisah dari bibirnya. Dia berdiri dan menggunakan lengan bajunya untuk menyeka air liur berkilauan di sudut mulutnya. Sepertinya ada aroma yang tersisa di atasnya. Dia benar-benar sangat lelah, butir-butir keringat bergulir di dahinya. Pakaian di punggungnya telah robek berkeping-keping, bahkan ada bekas cakaran dari perjuangan wanita itu. Dia menghela nafas dalam-dalam, merapikan pakaiannya, dan mengencangkan ikat pinggangnya yang longgar. Dia berkata dengan lelah, akhirnya aku merawatnya. Garis-garis hitam muncul di dahi wanita berjubah hitam itu. Melihat penampilan Feng Feiyun saat ini, dia tampak seperti seorang libertin yang baru saja melakukan sesuatu yang tidak sedap dipandang. Dan masih tersenyum puas. Garis keturunannya telah disegel olehku, aku akan menyerahkan sisanya padamu. Feng Feiyun melihat ekspresi tidak baik di wajah wanita berjubah hitam itu dan tidak berani tinggal lebih lama lagi. Setelah mengatakan ini, dia menyelinap pergi dan berjalan keluar dari gua. Meskipun tubuh utama telah mengembangkan kecerdasan independen, itu masih sangat lemah. Tidak sulit untuk menghapusnya, jadi Feng Feiyun tidak perlu mengkhawatirkan hal ini. Di luar gua, Feng Feiyun duduk bersila dan mulai memurnikan energi Iblis Phoenix di tubuhnya. Energi Iblis Phoenix sangat bermanfaat bagi budidaya fisik Phoenix abadi. Feng Feiyun ingin menggunakan energi Iblis Phoenix untuk menerobos langkah keempat transformasi darah sekaligus, meningkatkan fisiknya, dan menjadi jenius tingkat sejarah agung. Energi Iblis Phoenix mengalir dalam garis keturunannya, membawa serta kekuatan yang menghanguskan. Itu mendesak darahnya untuk bersirkulasi dengan cepat, seolah-olah ada api yang berkobar di darahnya. Feng Feiyun mengedarkan metode kultivasi imortal Phoenix fisik, memungkinkan energi Iblis Phoenix untuk terus melebur ke dalam darahnya, menyebabkan darah emas awalnya menjadi lebih spiritual. Kualitas darahnya terus meningkat, menjadi semakin murni dan mendidih. Tiba-tiba, sifat Iblis dirangsang oleh energi Iblis Phoenix, keluar dari kedalaman darahnya. Itu dengan gila-gilaan masuk ke dalam pikiran Feng Feiyun, mempengaruhi rasionalitasnya. Ini adalah darah Iblis, yang dirangsang oleh energi Iblis Phoenix, sedikit terbangun. Dua sinar merah ditembakkan dari mata Feng Feiyun, dan sisik naga muncul di kedua lengannya, menjadi semakin tebal. Kabut Iblis hitam keluar, menutupi seluruh tubuhnya. Mengaum. Ekspresinya menjadi agak menyeramkan, dan dia melolong panjang seperti binatang buas. Haus darah dan hasrat terbangun dalam darahnya. Kali ini berbeda dari sebelumnya, rasionalitasnya diserang oleh sifat Iblis. Pikirannya menjadi semakin kacau, dan dia merasa seperti tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Kendalikan, aku pasti tidak bisa dikalahkan oleh darah Iblis saat ini. Tangan Feng Feiyun terbanting ke tanah, dengan paksa menekan darah Iblis di tubuhnya. Dia ingin menekan sifat Iblis dalam darahnya lagi, tetapi dia merasa rasionalitasnya semakin lemah. Dampaknya semakin kuat dan kuat, dan seluruh kepalanya terasa seperti akan terbelah. Tiba-tiba, kekuatan lembut mengalir keluar, perlahan menekan sifat Iblis dalam darahnya. Feng Feiyun juga secara bertahap mendapatkan kembali kendali atas rasionalitasnya, dan tubuhnya secara bertahap pulih, kembali normal. Terima kasih. Setelah sepenuhnya menyempurnakan energi Iblis Phoenix, Feng Feiyun membuka matanya. Darah Iblis yang mengalir di tubuhmu pasti akan menjadi ancaman besar di masa depan. Aku bisa membantumu sekali, tapi aku mungkin tidak bisa membantumu untuk kedua kalinya. Suara The Good Course bergema di Istana Mayat. Suaranya masih begitu lembut, menenangkan hati orang. Tentu saja aku mengerti logika ini. Untuk menyelesaikan masalah ini sepenuhnya, dia harus kembali ke klan Feng dan mengambil kembali gaun sembilan merpati. Hanya gaun yang ditinggalkan ibunya yang bisa menekan darah Iblis itu. Setelah melewati tingkat ke-6, tujuh niat ilahi terkondensasi dalam pikiran Feng Feiyun. Dia semakin dekat dan semakin dekat dengan pencapaian besar basis dewa. Namun, setelah memurnikan energi Iblis, dia masih belum bisa menyelesaikan transformasi darah ke-4. Dia masih agak jauh dari menerobos. Pada saat ini, bakat Feng Feiyun hanya bisa dianggap sebagai jenius yang menentang surga, bukan seorang jenius sejarah agung. Setelah tujuh hari, wanita berpakaian hitam itu akhirnya memiliki tubuh dari tubuh aslinya. Dia berubah menjadi indera ilahi dan memasuki tubuh dari tubuh aslinya. Kemudian, dia berjalan keluar dari gua. Lebih tepatnya, ini adalah Xiao Nuolan yang asli. Setelah melihatnya lagi, Feng Feiyun masih agak malu. Dia bahkan tidak tahu bagaimana cara memanggil gadis ini. Panggil aku Xiao Nuolan. Xiao Nuolan dengan tenang menatap lurus ke arah Feng Feiyun. Setelah niat ilahi menyatu dengan tubuh aslinya, temperamen dan auranya menjadi sedikit berbeda. Matanya menjadi halus dengan pesona dunia lain seperti peri yang turun ke dunia fana. Namun, ketika dia melihat bibir Feng Feiyun, dia tidak bisa menahannya dengan ekspresi aneh. Jika bukan karena Feng Feiyun berada tepat di sebelahnya, dia akan berkumur lebih dari 10 kali. Feng Feiyun juga orang yang berkulit tebal, jadi dia tersenyum dan berkata, Selamat, Peri Xiao telah mengambil kembali tubuh aslimu. Xiao Nuolan tidak bisa tersenyum sama sekali dan dengan acuh tak acuh berkata, Ayo kita pergi sekarang. Sudah waktunya untuk bertemu dengan wanita jahat. Aku ingin melihat seberapa kuat dia sekarang. Pegunungan yang melayang di langit ini bukanlah tempat percobaan di lantai 7. Tempat percobaan sebenarnya adalah dunia di bawah pegunungan. Feng Feiyun awalnya ingin pergi ke lantai 7, tetapi Xiao Nuolan tidak memberinya kesempatan ini. Dia dengan paksa menyeretnya kembali ke lantai 6. Feng Feiyun juga tahu bahwa dengan kultivasinya saat ini, sama sekali tidak ada hasil dari lantai 7, jadi dia hanya bisa kembali keluar menara tak terukur. Bagaimanapun, akan ada lebih banyak peluang di masa depan, jadi tidak perlu terburu-buru. Xiao Nuolan berubah menjadi boneka batu hitam dan bersembunyi di dalam batu roh batas Feng Feiyun untuk menghindari segel kekuatan menara tak terukur. Ketika cermin tak terukur di atas monolit meredup, para pembudidaya yang menunggu di luar tahu bahwa Feng Feiyun akan keluar. Mereka semua menjadi bersemangat seolah-olah mereka menyambut kembalinya seorang pahlawan. Beberapa mayat tua dengan senioritas yang menakutkan juga keluar dari pagoda. Mereka adalah eksistensi pada level yang sama dengan Raja Ilahi. Mereka telah menunggu di luar menara selama beberapa hari untuk mencuri para tawanan. Orang-orang tua yang abadi ini penuh dengan niat membunuh dan aura ganas seolah-olah mereka berkata, Jika ada yang berani bersaing denganku, ayahmu akan membunuh mereka. Ini benar-benar membuat takut banyak orang. Bab 227 Saat itu bulan ke-9 musim gugur, dan udaranya jernih dan segar. Suasana di luar menara tak terukur sedikit memanas. Banyak orang menggosok tinju mereka sambil menatap tajam ke pintu masuk menara. Saat Feng Feiyun keluar, mereka akan segera mengambil tindakan. Ada terlalu banyak orang tua yang tidak bisa mati di sini, menyebabkan daoistua yang menjaga menara merasakan tekanan besar. Dia terus menyekadahinya dengan lengan bajunya sambil perlahan mundur, takut melukai orang yang tidak bersalah. Divine King Long Chuan Feng memimpin dan berdiri di depan prasasti setinggi 300 meter. Rambut putihnya digulung di atas kepalanya, dan dia mengenakan mahkota emas. Dia memiliki janggut giyok yang panjang, dan sosoknya tinggi dan lurus. Sepatu botnya bernilai 10 ribu emas, dan bahkan ikat pinggangnya terbuat dari emas murni. Dia mengenakan jubah emas yang sangat mencolok, dan seluruh tubuhnya berkedip dengan cahaya kemasan. Karena dia ingin menerima seorang murid, dia secara alami harus membuat dirinya terlihat rapi. Kalau tidak, tidak ada murid yang mau mengikutinya. Karena Raja Ilahi berdiri di sana, yang lain dengan motif tersembunyi secara alami mundur dan tidak berani bersaing dengannya. Ini adalah bajingan tua yang terkenal, jadi tidak ada yang berani menyinggung perasaannya. Tentu saja, ada beberapa orang tua yang tidak percaya pada kata-kata Raja Ilahi. Mereka adalah Tower Lord generasi sebelumnya, yang berdiri di puncak. Huff, Longchuan Feng, bukankah Anda mengolah Samsara 9 Revolusi dalam pengasingan? Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah Anda tidak takut membuang 100 tahun kultifasi Anda? Seorang lelaki tua yang mengenakan jubah daois 8 trigram berdiri di atas monumen. Dia juga sangat tua dengan wajah penuh keriput. Dia tidak lebih muda dari Raja Ilahi. Karena dia langsung memanggil Raja Ilahi dengan namanya, jelas bahwa mereka berasal dari generasi yang sama. Statusnya jelas tidak rendah. Dia memegang pengocok putih dengan cahaya yang berkedip-kedip. Jubah daois putihnya memiliki pancaran seperti batu giok yang mengalir di atasnya. Awan tiga warna mengembun di atas kepalanya sementara punggungnya memancarkan cahaya harta karun, memberinya penampilan dunia lain. Ini adalah penguasa menara-menara dao sebelumnya. Gelar daoisnya adalah, Taois Transcendent. Kultifasinya termasuk lima besar di pagoda Wan Siang. Selain itu, dia memiliki identitas yang luar biasa sebagai salah satu dari tiga gerbang dao yang tidak berafiliasi. Dia pernah menghotbahkan dao dan bahkan master sekte dari sekte abadi datang untuk mendengarkan. Dia memiliki kekuatan reli yang luar biasa di dinasti Jin. Di dunia kultifasi, Taois Transcendent bahkan lebih berpengaruh daripada Raja Ilahi. Dengan satu kata dari Taois Transcendent, sekte teratas di prefektur Grand Selatan, seperti Gerbang Surga Pertama, Gua Surga Valet, dan Gerbang Dayan, tidak akan berani mengejar Feng Feiyun. Tentu saja, di Istana Kekaisaran, pengaruh Gatking jauh lebih besar daripada Taois Transcendent. Keduanya adalah tembakan besar, meskipun pengaruh mereka berbeda, itu hanya relatif. Pengaruh Taois Transcendent di pengadilan Kekaisaran juga besar, sedangkan pengaruh Raja Ilahi di dunia kultifasi juga setingkat Titan. Anak Transcendent, bukankah kamu mengasingkan diri di tebing hidup dan mati? Kamu bilang kamu akan mengasingkan diri selama 300 tahun. Bahkan belum 200 tahun, mengapa kamu keluar? Raja Ilahi mengangkat alisnya dan terkekeh. Taois Transcendent secara alami diberitahu oleh pelindung pagoda, itulah sebabnya dia bergegas kembali. Pada level mereka, mereka semua ingin menemukan murid yang cocok untuk mewarisi dao mereka. Mereka ingin menghasilkan keajaiban surga yang akan diabadikan untuk generasi yang akan datang. Namun, jika mereka membodohi, nama mereka akan ternoda selama 10 ribu tahun. Kalian berdua sudah memiliki murid dan telah pensiun dari posisi kalian sebagai master menara. Kenapa kalian masih serakah? Biarkan aku yang ini. Seorang lelaki tua kurus mengenakan sandal jerami rusak tiba-tiba muncul di depan Raja Ilahi dan Taois Transcendent. Dia duduk di atas batu pecah. Lelaki tua itu memegang topi jerami yang ditenun dari daun bambu di tangannya dan tongkat pembawa kayu persik di tangan lainnya. Ada beberapa helai daun di rambutnya. Dia dengan lembut mengayunkan topi jerami di tangannya seolah-olah dia adalah seorang penebang kayu yang menikmati keteduhan di bawah pohon. Orang tua ini memperlihatkan deretan gigi kuning dan menyipitkan matanya ke arah Raja Ilahi dan Taois Transcendent. Dua giginya hilang, menyebabkannya sedikit bocor. Tidak ada yang tahu kapan lelaki tua ini muncul di sana, tetapi tidak ada yang memperhatikannya sampai dia berbicara. Baru kemudian semua orang memperhatikannya. Sial! Lanmu Kiaw! Kamu belum mati! Raja Dewa segera merobek sabuk emas di pinggangnya dan hendak mencambuk penebang kayu tua itu dengan kejam. Raja Ilahi pernah kalah taruhan dengan penebang kayu tua ini. Dia hampir kehilangan celananya, tetapi kemudian, dia menyadari bahwa dia telah ditipu oleh penebang kayu tua itu. Ketika dia ingin menyelesaikan masalah dengannya, bajingan tua itu sepertinya telah menguap dari dunia, menghilang tanpa jejak. Kali ini, dia menghilang selama 200 tahun tanpa jejak. Sekarang dia akhirnya melihat penebang kayu tua itu lagi, bagaimana mungkin Raja Ilahi membiarkannya pergi. Penguasa surgawi tanpa batas, Lanmu Kiaw, mengapa kamu tidak mengembalikan harta roh gerbang dao saya, jarum cakra wala ilahi? Taoist tua ini akan melawanmu sampai mati. Ekspresi Taoist Transcendent sangat marah. Dia menggulung lengan bajunya dan hendak menyerang. Penebang kayu tua itu telah menipunya dengan sangat buruk. Dia telah menipu harta roh utama gerbang dao, jarum cakra wala ilahi, dan mengatakan bahwa dia akan mengembalikannya dalam 3 hari. Tapi setelah meminjamnya, tidak ada jejaknya selama 200 tahun. Rambut Taoist Transcendent memutih karena kecemasan. Penebang kayu tua ini bukanlah orang biasa, dia adalah penguasa menara teknik. Sangat sedikit yang tahu berapa umurnya, hanya saja dia sudah menjadi penguasa menara teknik 800 tahun yang lalu. Rumor mengatakan bahwa dia memiliki identitas lain, penguasa istana sebelumnya dari Istana Roh Suci. Identitas ini saja sudah cukup untuk menakuti banyak orang sampai mati. Namun, tidak ada yang tahu apakah itu benar atau tidak. Tidak ada yang pernah memastikannya, bahkan si penebang kayu tua sekalipun. Kalian, kalian, tenanglah. Ada banyak junior di sini, perhatikan citramu. Tukang kayu tua meletakkan topi daun bambu di kepalanya dan membawa tiang bahu di bahunya. Dia membungkupkan pinggangnya dan membungkupkan punggungnya seperti tikus besar. Dengan swash, dia menghilang tanpa jejak. Raja ilahi dan Tawis transcendent meleset. Kita semua orang dengan status, kalian terlalu pelit. Ini hanya beberapa harta untuk dimainkan selama beberapa hari, lihat kalian terburu-buru. Ketika penebang kayu tua itu muncul kembali, dia sudah berdiri di atas prasasti batu setinggi 100 kaki. Dia membawa tiang bahunya dan bersandar pada prasasti batu. Dia berkata dengan jujur kepada orang-orang di bawah, kami semua adalah orang-orang yang berintegritas. Tiga hari kemudian, kami pasti akan mengembalikannya dengan kedua tangan. Bajingan, tiga hari lagi. Penguasa surgawi tanpa batas, tiga hari adikmu. Raja ilahi dan Tawis transcendent tidak bisa tetap tenang. Mereka marah oleh penebang kayu tua. Betelki melonjak dari tubuh mereka dan mereka mendarat di dinding batu dalam sekejap mata. Namun, penebang kayu tua itu menghilang begitu mereka muncul di loh batu. Rahang murid yang lebih muda hampir jatuh ke tanah. Ketiganya adalah karakter teratas pagoda dan biasanya sangat dihormati. Namun, pemandangan di hadapan mereka ini benar-benar membalikkan citra mereka di hati mereka. Ini terutama berlaku untuk penguasa menara teknik. Orang tua ini benar-benar bajingan dan sama sekali tidak terlihat seperti karakter legendaris. Nona kecil, saya dapat melihat bahwa tulang Anda luar biasa dan bakat Anda luar biasa. Anda adalah jenius kultivasi satu dari sejuta. Apakah Anda bersedia memasuki menara teknik bersama saya dan menjadi penerus saya sehingga Anda dapat mewarisi posisiku sebagai penguasa menara teknik di masa depan? Penebang kayu tua keluar dari belakang Little Demones dengan ekspresi suci. Dia tampak seperti seorang guru yang tercerahkan. Dia telah sangat menyinggung Raja Ilahi dan Taoist Transcendent, jadi dia tidak ingin bersaing dengan mereka untuk Feng Feiyun. Dia tidak ingin dikeroyok, jadi dia menargetkan Little Demones sebagai gantinya. Dia mengedipkan matanya seperti paman yang aneh, bukan, kakek yang aneh, mencoba menculik seorang gadis kecil. Little Demones memeluk kucing putihnya dan menatap bajingan tua ini dengan sedikit terkejut. Bibir merah mudanya berkedut saat dia menggaruk rambutnya dengan jari-jarinya dengan cara yang mengemaskan. Dia jelas belum bereaksi. Penebang kayu tua itu mengelus dagunya dan berkata dengan ekspresi bermartabat, Baiklah, karena kamu telah setuju, kamu sekarang adalah murid terakhirku. Besok, aku akan memberikan posisi penguasa menara teknik kepadamu. Mulut Little Demones terbuka lebar dan tidak bisa menutup. Apakah bajingan tua ini berbicara sendiri? Ikut aku, cepat! Penebang kayu tua melihat dua sinar terbang ke arahnya dari langit. Ekspresinya sedikit berubah. Dia mengambil Little Demones dan meletakkannya di bahunya sebelum terbang menjauh. Setelah beberapa kali berkedip, mereka menghilang tanpa jejak. Ini benar-benar penculikan. Kakek tua ini. Ketika Raja Ilahi dan Taoistransenden tiba, penebang kayu tua itu tidak terlihat. Tidak lama kemudian, Feng Feiyun akhirnya keluar dari menara tak terukur karena kelelahan. Saat dia melangkah keluar, bahkan sebelum dia bisa melihat arah matahari, hembusan angin bertiup di telinganya. Dia mengutup dalam benaknya dan ingin menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Dengan ledakan, penglihatannya menjadi hitam saat dia terlempar ke tanah oleh tongkat. Zhang Badao menyingkirkan batang besi setebal lengan dan menyeringai. Dia meletakkan Feng Feiyun di bahunya dan menyelinap menjauh dari kerumunan. Tentu saja, orang-orang melihatnya, tetapi mereka tidak berani mengatakan apapun. Zhang Badao adalah penguasa menara bela diri. Sama seperti namanya, dia terkenal sebagai tirani. Ditambah lagi, dia memiliki Raja Ilahi sebagai pendukungnya, jadi tidak ada yang berani mengatakan apapun saat ini. Suara mendesing. Suara mendesing. Dua sinar cahaya terbang kembali dari Cakrawala. Raja Ilahi dan Taoist Transcendent mengejar penebang kayu tua pada saat yang sama, tetapi mereka masih tidak bisa mengejar bayangannya. Bajingan tua itu sepertinya telah berubah menjadi tikus dan menghilang dalam sekejap mata. Kakak Fu Chen, selamat tinggal. Raja Ilahi mengalihkan pandangannya ke kerumunan dan tidak melihat jejak Zhang Badao. Dia tahu bahwa masalah itu telah diselesaikan dan bibirnya membentuk senyuman yang tidak jelas. Kakak Long, apakah kamu berencana untuk mundur? Taoist Transcendent sedikit terkejut. Itu hanya seorang murid, mengapa harus bertarung seperti ini? Bukankah para junior akan menertawakan kita? Seseorang harus memiliki sikap yang baik. Raja Ilahi menepuk pundak Taoist Transcendent dan tiba-tiba menjadi jauh lebih mengesankan. Ekspresinya mulia seperti orang bijak yang tidak peduli dengan ketenaran dan kekayaan. Alistawis Transcendent berkedut. Bukan saja dia tidak tergerak, tetapi dia juga merasa ada yang tidak beres. Di usia mereka, mereka semua adalah rubah tua yang cerdik. Dia tahu lebih baik dari siapapun orang seperti apa Long Chuan Feng itu dan bahwa dia tidak akan mengatakan kata-kata yang benar seperti itu. Saya harap saudara Fu Chen telah menemukan murid yang layak dan dia akan menjadi guru terkenal di dunia kultivasi. Saya akan mengambil cuti hari ini. Ekspresi Divine King Suram dengan sedikit kekecewaan. Dia kemudian berubah menjadi sinar kemasan dan menghilang ke dalam kabut. Dia berlari sangat cepat karena dia takut ditangkap oleh Taoist Transcendent. Bab 228 Menara Beladiri dulunya adalah tanah suci terkuat di pagoda Wan Siang. Sayangnya, tidak ada lagi keajaiban yang muncul dalam 100 tahun terakhir. Tidak banyak murid muda yang bisa masuk ke daftar ratusan, sehingga secara bertahap menurun dan tidak lagi memiliki kejayaannya. Menara yang mengjulang tinggi itu megah dan memiliki kilau metalik di bawah sinar matahari pagi. Pakar super yang tak terhitung jumlahnya telah muncul di tempat ini, dan mereka menyapu dunia. Hampir setiap lantai pagoda memiliki prasasti yang ditinggalkan oleh para pendahulunya, dan mereka merekam beberapa pengalaman kultivasi. Dapat dikatakan bahwa ini adalah tanah suci sejati untuk kultivasi Beladiri. Setelah Feng Feiyun diculik oleh Zhang Badao, dia menjadi murid terakhir Raja Ilahi dan saudara junior dari penguasa Menara Beladiri. Meskipun dia adalah putra iblis, tidak ada yang berani mengatakan apapun karena dia memiliki guru yang nyaman seperti Raja Ilahi. Sampai satu bulan kemudian. Jadi bagaimana jika dia putra iblis? Itu bukan urusanmu. Bajingan, jika kamu berani mengatakan hal lain, aku akan menghajarmu. Zhang Badao berdiri di atas Menara Beladiri dan mengutuk tiga pejabat di bawah seperti tikus. Dia bahkan melepas sepatunya dan menghancurkannya di atas kepala ketiga pejabat itu. Ketiganya berasal dari luar biasa. Mereka adalah pejabat dari peringkat hitungan dari dinasti Jin. Mereka datang mengendarai binatang macan tutul, yang di depan memegang lencana yang terbuat dari emas hitam dan berkedip dengan cahaya hitam. Kultivasi mereka tidak sederhana. Masing-masing penuh semangat dengan mata seperti bintang. Mereka mengenakan jubah resmi bersulam biru dengan tiga sisik emas tergantung di pinggang mereka. Tiga aura kuat terpancar dari tubuh mereka. Seorang kultivator spirit rilem biasa akan dipaksa untuk berlutut di depan mereka oleh aura ini. Tiga binatang macan tutul berdiri di tepi alun-alun batu putih di luar Menara Beladiri. Asap putih keluar dari lubang hidung mereka. Jelas bahwa mereka telah melakukan perjalanan jauh. Bahkan binatang buas ini pun kelelahan. Ketiga pejabat itu datang dengan perintah besi dan berdiri di bawah Menara Beladiri. Putra Iblis adalah utusan wanita jahat. Dia saat ini menyerang wilayah dinasti dan merupakan musuh besar dinasti jin kita. Identitas putra Iblis itu istimewa, jadi kami mengikuti perintahkan selir agung. Saya berharap Raja Ilahi akan mempertimbangkan kembali. Orang yang berdiri paling depan dari ketiga pejabat itu maju selangkah dan mengeluarkan medalikan selir kekaisaran. Dia membusungkan dadanya dan berkata dengan bangga. Mereka adalah muridkan selir agung dan memiliki kekuatan untuk memanggil angin dan memanggil hujan. Diluarkan selir agung dan kaisar jin, mereka tidak akan menundukkan kepala di depan orang lain. Perintahkan selir agung. Haha, apa-apaan ini? Beraninya kau menggunakan perintahkan selir agung untuk menekan Raja Dewa. Anda benar-benar mengejar kematian. Zang Badawom raung, semua rambut di kepalanya berdiri, membuatnya tampak seperti singa emas. Tiga pejabat di bawah terguncang oleh raungannya, dan kiserta darah mereka melonjak. Organ dalam mereka bergetar, dan mereka menyerang pada saat bersamaan. Masing-masing melepaskan sembilan teknik roh, yang berubah menjadi semburan teknik magis yang mematahkan niat membunuh dalam suara itu. Namun, ketiga pejabat itu masih dipaksa mundur lebih dari seratus kaki sebelum mereka bisa mendapatkan kembali pijakan mereka. Huff, Raja Ilahi, apakah kamu ingin mengabaikan fondasi seribu tahun dinasti dan berkolusi dengan wanita jahat untuk membawa kekacauan ke dunia? Petugas lain berteriak. Raja Ilahi adalah Raja Nomor Satu Dinasti, jadi kamu harus memimpin dengan memberi contoh. Serahkan putra iblis itu kepada kami. Setelah kami membawanya kembali ke ibu kota, kami pasti akan meminta jasamu kepada Kaisar Jin. Kata pejabat lainnya. Ketiga pejabat ini datang dengan dukungan kanselir agung, jadi mereka tidak perlu takut. Plus, mereka memiliki kata, alasan, sehingga mereka tidak takut Raja Ilahi tidak menyerah. Mereka bertiga berdiri dengan bangga di bawah Menara Beladiri dengan seringai di wajah mereka, menunggu jawaban Raja Ilahi. Kalahkan dia, Raja Ilahi keluar dari Menara Beladiri dan berbicara tanpa mengubah ekspresinya. Zhang Badao sudah lama ingin memukuli seseorang. Setelah menerima perintah Raja Ilahi, dia segera menyeringai dan meludahkan dua suap ludah ke telapak tangannya. Menggosok tangannya, dia mengeluarkan batang besi dan melompat turun dari Menara Beladiri. Melihat Zhang Badao melompat turun dari Marsial Tower dengan aura pembunuh, ekspresi ketiga pejabat itu berubah drastis. Mereka tidak bisa membantu tetapi mengambil langkah mundur. Salah satu dari mereka mengulurkan jari gemetar dan berkata, kami adalah murid kanselir agung. Ledakan. Kami mengalahkan murid-murid kanselir agung. Zhang Badao mendarat di tanah dan memukul punggung pria itu dengan tongkatnya, membuatnya terbang. Sebelum pria itu mendarat, Zhang Badao menendang pantatnya. Pejabat kaun ini dengan kejam diinjak oleh Zhang Badao. Wajahnya langsung membentur lantai batu, menyebabkan hidungnya roboh dan tiga giginya rontok. Zhang Badao, kamu berani memukul murid Grand Chancelor. Aduh, wajahku. Pejabat itu belum selesai sebelum tongkat Zhang Badao mendarat di wajahnya. Rahangnya langsung terkilir saat tanda merah berdarah muncul di wajahnya. Ini karena Zhang Badao menahan diri. Kalau tidak, kepalanya akan hancur seperti semangka. Bam, 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 bam. Gelombang suara gemuruh datang dari bawah menara bela diri, bercampur dengan ratapan tiga pejabat. Mereka seperti tiga perawan tua yang dikotori oleh kawanan lembu jantan. Adegan itu sangat berdarah dan kejam, menyebabkan orang lain tidak tahan untuk menonton. Pada saat ini, Feng Feiyun juga berdiri di atas menara bela diri. Dia merasakan keringat dingin menetes di dahinya saat dia melihat pemandangan tragis di bawah. Ini adalah tiga pejabat dari peringkat Kaon, sebanding dengan putri dari suatu daerah. Biasanya, mereka sombong dan banyak orang harus berlutut di depan mereka. Namun, saat ini, mereka dipukuli sampai menangisi ibu dan ayah mereka. Terlalu ganas, kakak senior Zhang Badao ini benar-benar pria yang ganas. Raja Ilahi bahkan lebih ganas. Dia tidak memberikan wajah kepada Kanselir Agung dan langsung memukuli pejabat yang dikirim oleh Kanselir Agung tanpa memberikan wajah apapun kepada mereka. Di seluruh dinasti Jin, tidak banyak orang yang berani menentang Kanselir Agung. Tuan, siapa Kanselir Agung? Feng Feiyun bertanya. Mata Raja Ilahi menjadi dalam ketika dia tersenyum, Kanselir Agung bukanlah orang biasa. Dia adalah salah satu dari tiga adipati agung dinasti Jin dan merupakan orang terkuat kedua di dunia. Di antara 18 Markuise, satu ketiga dari mereka dibesarkan oleh Kanselir Agung, jadi menurutmu siapa dia? 18 Markuise menguasai 90% tentara di dinasti Jin. Masing-masing telah mencapai tingkat Raja Raksasa dengan puluhan juta tentara di bawah komando mereka. Mereka adalah tembakan besar nyata dari dinasti Jin. Namun, sepertiga dari 18 Markis ini adalah murid-murid Kanselir Agung. Kekuatan ini tidak terbayangkan dan dapat dengan mudah menghancurkan klan kultivasi teratas seperti klan Feng dengan jentikan jari mereka. Yang paling penting adalah bahwa Kanselir Agung juga merupakan ketua klan saat ini dari klan Beiming, salah satu dari empat klan besar. Raja Ilahi mencibir. Beiming klan. Feng Feiyun bergumam pelan. Empat klan besar dinasti Jin adalah empat raksasa dengan akar yang dalam dan warisan kuno. Beberapa telah ada selama lebih dari 10 ribu tahun, bahkan lebih lama dari berdirinya dinasti Jin. Salah satu dari mereka memiliki kekuatan untuk mengguncang fondasi dinasti, sehingga bahkan Kaisar Jin tidak akan sembarangan menyinggung perasaan mereka. Jika pengadilan adalah sebuah istana, maka empat klan besar akan menjadi empat aula yang mengelilinginya. Jika salah satu dari mereka runtuh, maka seluruh istana akan berguncang dan bahkan mungkin mengalami pukulan berat. Kerubah tua Beiming Mosho itu hanya ingin menggunakan kekacauan wanita jahat untuk menyingkirkan para pembangkang dan menetap rakyatnya sendiri untuk memperluas pengaruh dan kekuasaannya. Orang pertama yang ingin dia singkirkan adalah aku. Anda hanya alasan baginya untuk mengambil tindakan terhadap saya. Meskipun Raja Ilahi telah hidup dalam pengasingan di Menara Bela Diri selama bertahun-tahun dan jarang muncul, pengaruhnya dalam dinasti tidak bisa diremehkan. Inilah mengapakan selir agung sangat waspada terhadapnya. Kekacauan wanita jahat mempengaruhi seluruh prefektur Grand Soutran dan mengganggu rencana kekuatan lain. Banyak orang mulai mengatur ulang rencana mereka dan melihat ini sebagai peluang untuk mendapatkan keuntungan darinya. Apa yang kita lakukan sekarang? Feng Feiyun merenung. Jika dia telah bergerak, maka saya secara alami akan menanggapi sudah lama sejak terakhir kali saya datang ke dunia kultifasi dan dinasti. Mungkin beberapa orang telah melupakan saya. Raja Ilahi memaksakan tanpa marah. Dia berdiri di atas Menara Bela Diri seolah-olah dia bisa memetik bintang dengan semangat yang gigih. Auranya seperti pelangi menembus matahari, memenuhi seluruh dunia. Pagoda Wansiang bukan milik kekuatan apapun. Itu adalah tempat suci untuk belajar. Hampir semua jenius dari kekuatan besar di dinasti akan datang ke sini untuk berlatih. Menara Bela Diri adalah tempat bagi para ahli. Banyak ahli top dinasti telah berlatih di Menara Bela Diri dan menjadi muridnya. Seberapa mengerikan kekuatan yang berada di bawah kendali mereka. Meskipun mereka telah meninggalkan Menara Bela Diri dan menjadi penguasa di wilayah mereka sendiri, mereka semua memperlakukan God King sebagai tuan mereka. Banyak dari mereka telah menerima rahmat God King, jadi selama God King memberikan kata, mereka akan rela menumpahkan darah untuknya tanpa ragu-ragu. Feng Feiyun tahu bahwa kultifasinya saat ini masih terlalu rendah. Dia hanya seekor udang kecil di mata tembakan besar yang nyata ini. Dia bahkan tidak memiliki hak untuk berbicara. Satu-satunya hal yang perlu dia lakukan sekarang adalah terus meningkatkan kultifasinya. Dia berlatih selama setengah bulan lagi di Menara Bela Diri sebelum Guru Misterius itu datang untuk menemukannya lagi. Setelah memasuki Menara Bela Diri, Master Misterius itu tidak muncul lagi. Jelas bahwa dia takut ditemukan oleh Raja Ilahi dan Sang Badao. Hari ini, Feng Feiyun sedang bermeditasi di puncak sendirian sambil mengolah volume 8 seni ketika Master muncul. Dia tidak datang dengan tubuh aslinya. Suara mendesing. Bola api merah terbang dari cakrawala seperti cahaya merah darah, dan di dalamnya ada jimat terbang berwarna giyok. Malam ini, para pahlawan jenius Kourtyard akan berkumpul lagi. Aku punya hadiah misterius untukmu. Aku jamin broter Feng akan dengan senang hati menerimanya. Saya harap saudara Feng tepat waktu. Ini tertulis di jimat. Feng Feiyun menghancurkan jimat itu dan menatap cakrawala dengan cemberut. Mengenakan gelang segel darah berarti kebebasannya diambil dan dia hanya bisa dimanipulasi oleh orang lain. Ini membuat Feng Feiyun sangat tidak senang, tetapi sebelum melepas gelangnya, dia tidak punya pilihan selain pergi ke pesta. Bab 229 The Genius Mansion terletak di Pasar Wansiang. Pasar Wansiang adalah pasar kultifator di luar pegunungan pagoda. Banyak murid dari pagoda akan pergi ke sana untuk berdagang barang dan harta roh. Tentu saja, sebagian besar pembudidaya yang ingin memasuki pagoda untuk ujian akan tinggal di pasar ini sebelum datang ke sini. Setelah bertahun-tahun, pasar terus berkembang dan sekarang cukup besar untuk menampung 1 juta orang, seperti sebuah kota. Setelah malam tiba, Pasar Wansiang menjadi sangat ramai. Lampu roh yang diukir dari batu giokuno melayang di atas jalanan, menerangi seluruh pasar dengan terang. Putra Iblis itu benar-benar luar biasa. Dia benar-benar menggunakan bakatnya yang menantang surga untuk mencapai lantai tujuh menara tak terukur dan menjadi penerus Raja Ilahi. Namanya telah menyebar ke seluruh dunia, dan banyak Raja Muda menganggapnya sebagai saingan. Beberapa orang yang kejam telah menyatakan bahwa mereka akan benar-benar mengalahkannya, menginjak mayatnya, dan melangkah ke jalan menuju puncak. Keributan kali ini tidak kecil. Beberapa jenius yang menantang surga di daftar ratusan pagoda yang berada di pengasingan telah keluar setelah mendengar tentang ini. Mereka semua berpikir bahwa putra Iblis itu hanya beruntung dan bakatnya tidak layak disebut. Sambil berjalan di jalan batu biru pasar, diskusi terdengar dari waktu ke waktu. Kebanyakan dari mereka adalah tentang Feng Feiyun dan Little Demones. Tentu saja, Feng Feiyun juga mendengar kabar buruk. Saya mendengar bahwa beberapa hari yang lalu, bintang-bintang di langit terbalik, menyebabkan perubahan besar pada citra langit, naga melahap langit sementara yang Maha Agung melindungi hati. Kanselir Agung pergi ke istana pada malam hari untuk melihat Kaisar Jin dan berkata bahwa ini adalah pertanda baik. Dalam waktu dekat, seluruh dinasti Jin akan mengalami perubahan besar. Feng Feiyun juga mengetahui seni melihat bintang, jadi dia memperhatikan pembalikan bintang. Nasib seluruh dinasti Jin menjadi aneh dan tidak dapat diprediksi. Mungkin dalam waktu dekat, akan ada era besar di mana para pahlawan akan bangkit dan api perang akan menyebar ke seluruh dinasti. Mereka akhirnya tiba di Genius Mansion. Niu Nu, yang telah menerima Feng Feiyun sebelumnya, sudah menunggu di luar. Dia segera membungkuk setelah melihat Feng Feiyun dan bahkan lebih hormat dari yang pertama kali, Salam, Tuan Muda Feng. Feng Feiyun bertanya, apakah perjamuannya sudah dimulai? Niu Nu tersenyum dan berkata, Yang Nobel Feng belum datang, jadi perjamuannya tentu saja tidak bisa dimulai. Feng Feiyun tahu bahwa Master Misterius sedang merencanakan sesuatu dan ingin memanfaatkannya. Ini adalah alasan mengapa dia begitu baik padanya. Begitu nilainya hilang, dia tidak akan menjadi apa-apa di depan tuannya. Dia mengikuti Niu Nu ke halaman. Yang mengejutkannya adalah ada wajah-wajah baru di luar para Genius dari masa lalu. Beberapa dari mereka memiliki aura luar biasa dengan gambar harimau dan naga di atas kepala mereka. Kultivasi mereka tak terduga. Dua dari mereka adalah wajah-wajah yang akrab. Kembali ke Menara Pameran Beladiri, mereka menunjukkan niat baik mereka kepadanya dengan memberinya pil penyembuh dan campur. Saudara Feng, Anda telah memenangkan lima pertempuran di pagoda Pameran Beladiri. Saat itu, saya meramalkan bahwa Saudara Feng akan terbang ke langit dalam waktu dekat. Feng Feng, kata Sekte Kaisar Beladiri Sekte Raja Beladiri Raja Feng. Putra tertua Heavenly Tiger Markis datang dan bersulang untuk Feng Fei Yun sebelum menariknya untuk duduk di sebelahnya. Markis Harimau Surgawi adalah salah satu dari delapan belas Markis, jadi putra sulungnya adalah penerusnya. Kata-kata dan tindakannya mewakili kehendak rumah Markis. Dia jelas ingin mengikat Feng Fei Yun. Kultivasi orang ini sangat tinggi. Dia telah mengumpulkan semua energi rohnya ke dalam dan tiannya. Hanya matanya yang membawa kecemerlangan yang menakutkan. Kultivasinya telah mencapai pencapaian besar God Base. Feng Fei Yun telah melihat daftar ratusan pagoda sebelumnya. Putra tertua dari Heavenly Tiger Markis berada di peringkat lima puluh besar. Bahkan dengan delapan niat ilahi, Gu Qing hanya menempati peringkat 278 di daftar ratusan pagoda. Dia dianggap sebagai orang nomor satu di bawah God Base pencapaian besar. Dari sini, orang dapat melihat bahwa lima puluh teratas dari daftar tersebut adalah karakter teratas sebenarnya dari generasi muda. Putra tertua telah menyatakan niat baiknya berkali-kali dan bahkan menghadiahkan pil roh peringkat kedua kepada Feng Fei Yun. Feng Fei Yun tidak ingin menolak niat baiknya, jadi dia menerima cangkir itu dan meminum semuanya dalam sekali teguk. Selamat, Saudara Feng, selamat, Saudara Feng. Divine King hanya menerima dua murid, Martial Tower Lord dan Brother Feng. Setelah seratus tahun, saya khawatir Saudara Feng akan memiliki kesempatan untuk mewarisi gelar Raja Ilahi. Pangeran ketiga dari Dasi, yang mengenakan mahkota naga merah dan jubah naga ungu, juga datang membawa cangkir perunggu. Dia telah menghadiahkan kalamus berusia 800 tahun kepada Feng Fei Yun sebelumnya dan ingin berteman dengannya untuk waktu yang lama. Pangeran ketiga, kamu pasti bercanda. Gelar Raja Ilahi seharusnya secara alami diwarisi oleh keturunannya, bukan aku. Kata Feng Fei Yun sambil tersenyum. Gelar Raja Ilahi bukanlah masalah kecil. Itu seperti spanduk di dinasti Jin yang secara terbuka dapat mengundang orang bijak dari tanah leluhur kerajaan untuk membersihkan penguasa jahat dan korup. Di antara delapan belas Markis, tiga di antaranya langsung menjawab Raja Ilahi dari setiap generasi. Ketiga Markis ini mengendalikan pasukan lebih dari seratus juta. Bahkan Kaisar Jin tidak memiliki wewenang untuk memobilisasi mereka. Ini adalah kekuatan yang benar-benar bisa mengguncang dunia. Ini juga alasan mengapakan selir agung menganggap Raja Dewa sebagai ancaman terbesar. Dia memikirkan cara untuk melemahkan kekuatan Raja Dewa dan bahkan melenyapkannya. Raja Ilahi juga memiliki wilayah kekuasaan turun-temurun dari lima kabupaten secara total. Dapat dikatakan bahwa keberadaan Raja Ilahi adalah untuk membantu Kaisar Jin menguasai dunia dan juga untuk mengawasinya. Jika seorang Kaisar Jin korup, Raja Ilahi memiliki wewenang untuk menggulingkannya dan menunjuk yang baru. Raja Ilahi tidak memiliki keturunan. Utra tertua berbisik kepada Feng Feiyun. Setelah mendengar ini, Feng Feiyun merenung sejenak sebelum tersenyum lagi. Bahkan jika Raja Ilahi tidak memiliki keturunan, gelar Raja Ilahi tidak akan diberikan kepada seseorang dengan nama belakang orang luar. Kekuatan Raja Ilahi terlalu besar. Dia adalah pelindung klan kerajaan serta kartu truf terakhir dari klan kerajaan. Dia bisa mengerahkan setengah dari kekuatan klan, jadi dia tidak bisa memberikan kekuatan ini kepada seseorang dengan nama belakang orang luar. Setidaknya, inilah yang dipikirkan Feng Feiyun. Utra tertua menggelengkan kepalanya dan berkata, Raja Ilahi setiap generasi dipilih oleh Raja Ilahi sebelumnya dan dikirim ke tanah leluhur kerajaan. Selama mereka dapat lulus ujian orang bijak dari klan kerajaan, bahkan jika mereka memiliki nama belakang yang berbeda, mereka masih bisa diberikan gelar Raja Ilahi. Pangeran ketiga duduk di sisi lain Feng Feiyun dan berbisik, ada dua Raja Ilahi dengan nama belakang yang berbeda dalam sejarah. Karena Raja Ilahi tidak memiliki keturunan, dia harus memilih penggantinya dari murid yang paling menonjol. Tiger Markis tersenyum dan berkata, nama belakang yang berbeda juga dapat diberikan gelar Raja Ilahi, tetapi generasi berikutnya harus dari klan kerajaan. Feng Feiyun bermain dengan cangkir anggurnya dan berpikir keras. Raja Ilahi tidak memiliki keturunan, dan dia hanya memiliki dua murid langsung, penguasa menara bela diri dan saudara Feng. Jika kalian berdua dipilih sebagai penerus, maka saudara Feng akan menjadi pilihan terbaik. Tiger Markis mengangkat cangkirnya untuk bersulang lagi. Haha, kami berdua juga mendengar bahwa saudara Feng akan datang, jadi kami juga ikut. Kalau tidak, pemilik tempat ini tidak akan bisa mengundang kami. Pangeran ketiga dasi juga seorang jenius teratas yang berada di peringkat 50 teratas dari daftar ratusan pagoda. Dia adalah seorang jenius yang menentang surga. Bukan hanya pangeran dan putra tertua dari Tiger Markis yang menganggap Feng Feiyun sebagai penerus gelar Raja Ilahi di masa depan. Banyak orang lain di sini memiliki pemikiran yang sama. Beberapa tuan muda dari sekte kultivasi datang untuk bersulang dengan Feng Feiyun sambil tersenyum dan minum sambil mengobrol dengan gembira dengan orang-orang ini. Huff, dia hanya beruntung. Ada banyak orang di pagodawan siang dengan talenta lebih tinggi dan kultivasi yang lebih kuat darinya. Suara sumbang muncul tanpa sedikit pun menurunkan volumenya. Meskipun tidak menyebutkan nama, banyak orang tahu apa yang dimaksud. Dia hanya anak terlantar dari klan. Jika aku sedikit lebih beruntung, aku juga bisa mencapai lantai tujuh menara tak terukur, jadi apa yang bisa dibanggakan? Banyak orang merasa ada yang tidak beres dengan atmosfernya, jadi mereka secara sadar pindah ke samping. Seluruh mansion menjadi jauh lebih tenang. Feng Feiyun tersenyum sambil minum. Dia melihat sekeliling dan melihat dua pria mengenakan jubah mewah duduk berhadapan satu sama lain. Salah satunya adalah Bei Ming Tang. Keduanya dikawal oleh beberapa lelaki tua, semuanya adalah kultifator dengan basis kultifasi mutlak. Bei Ming Tang dan pria berjubah mewah sedang mengobrol dan minum. Bei Ming Tang bertindak seolah-olah tidak ada orang lain yang hadir dan melanjutkan, saya mendengar Kaisar Jin telah mengeluarkan dekret yang memerintahkan tiga markuiseh surgawi untuk memimpin seratus juta tentara untuk melenyapkan wanita jahat dan prefektur Grand Selatan. Saya ingin tahu apakah anjing wanita jahat ada dalam daftar. Kata-kata Bei Ming Tang jelas provokatif, jadi semua orang tahu siapa targetnya. Utra tertua Tiger Marquis tiba-tiba berdiri dengan ekspresi serius. Namun, Feng Feiyun meraih lengannya dan mendorongnya kembali ke tempat duduknya. Kakak Bei Ming, siapa yang kamu bicarakan? Feng Feiyun pura-pura tidak tahu dan bertanya. Tuan misterius itu belum tiba, tetapi mansion itu sudah dipenuhi dengan bau mesiu. Para pemuda dengan kultivasi yang tak terduga semuanya tersenyum dan diam-diam menyaksikan perkembangan masalah ini. Ya ampun, bukankah ini keturunan Raja Ilahi? Saudara Feng, tolong maafkan kekasaran saya. Bei Ming Tang bahkan tidak melihat ke arah Feng Feiyun saat dia berbicara dengan nada aneh sambil memegang cangkir anggurnya. Pria yang duduk di seberang Bei Ming Tang sedikit menoleh untuk menatap Feng Feiyun. Matanya sedikit setan dengan warna ungu. Sekilas saja sudah cukup untuk menyebabkan anggur di cangkir Feng Feiyun membeku dan mengeluarkan untaiyan udara dingin. Feng Feiyun sedikit terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat pria berjubah mewah itu, tetapi pria itu telah memalingkan muka dan terus minum. Bei Ming Tang menyeringai dan mencibir, Saudara Feng hanyalah pangkalan Dewa Puncak, namun Anda sudah dapat mencapai lantai tujuh menara tak terukur. Ini benar-benar mengagumkan. Saya ingin tahu apakah Saudara Feng mengandalkan kemampuannya sendiri atau tidak. Bei Ming Tang telah mencoba enam kali, tetapi dia bahkan tidak bisa mencapai lantai lima. Sementara itu, Feng Feiyun hanya melakukan satu upaya untuk mencapai lantai tujuh, jadi bagaimana mungkin dia tidak cemburu. Yang paling penting adalah posisi Feiyun di hati tuannya semakin meningkat. Ini membuatnya semakin cemburu. Bab 230 Kemampuan Nyata Dua jari Feng Feiyun menyalurkan kekuatan api tak terlihat ke dalam cangkir anggur. Esnya langsung mencair saat dia meminum semuanya dalam sekali teguk. Bei Ming Tang tiba-tiba berdiri saat energi dingin mengalir di sekujur tubuhnya. Dengan penampilan yang mengesankan, dia berkata, jika kamu tidak menggunakan harta karun roh, maka kemampuanmu yang sebenarnya mungkin tidak sekuat kemampuan palsuku. Bei Ming Tang telah kalah dari Feng Feiyun sebelumnya, tetapi dia mengira itu karena Feng Feiyun meminjam kekuatan harta karun roh untuk mengalahkannya. Dalam hal kultivasi, dia mungkin tidak lebih lemah dari Feng Feiyun. Bei Ming Tang juga memperoleh manfaat besar setelah mencapai lantai lima menara tak terukur. Pada saat ini, dia juga berada di puncak pangkalan dewa dan telah mengembangkan tujuh niat ilahi. Kultivasinya memang tidak lebih lemah dari Feng Feiyun. Jika kamu ingin bertarung, maka aku akan menemanimu dengan satu tangan. Aku tidak akan menggunakan harta karun roh. Feng Feiyun duduk di sana dan dengan santai meminum anggurnya sambil berbicara dengan acuh tak acuh. Semua orang terkejut. Feng Feiyun sebenarnya berani mengatakan bahwa dia akan melawan Bei Ming Tang dengan satu tangan. Keduanya berada di level yang sama, jadi sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Apakah Feng Feiyun terlalu ceroboh? Beberapa orang ingin memperjuangkan Feng Feiyun, tetapi mereka semua ditolak oleh Feng Feiyun. Benar-benar terlalu sombong. Bei Ming Tang merenggut, Feng Feiyun, jika kamu ingin mengadili kematian, maka aku akan membantumu. Bahkan jika aku duduk di sini, aku masih bisa mengalahkanmu dengan satu tangan. Feng Feiyun berkata dengan tenang. Berengsek. Kata-kata Feng Feiyun membuat marah Bei Ming Tang. Dia tidak lagi ragu-ragu dan sembilan helai energi dingin keluar dari tubuhnya. Mereka mengambil bentuk naga dan sungai dewa saat mereka menyerang Feng Feiyun pada saat bersamaan. Keajaiban di aula semuanya mundur dan menyalurkan aura pelindung mereka. Mereka juga bekerja sama untuk membuat formasi besar untuk menekan gelombang kejut yang keras ke tengah. Ini adalah jamuan master misterius, dan tidak ada yang ingin menghancurkan seluruh biara jenius. Membuat marah tuan misterius itu tidak akan ada gunanya bagi mereka. Feng Feiyun duduk di kursi seperti batu besar. Aliran energi spiritual mengalir ke lengannya, dan cahaya hitam keluar dari jarinya, menembus semua kidingin laut utara. Di puncak pangkalan dewa, kekuatan seni air gelap menjadi lebih kuat. Seseorang dapat dengan mudah memanipulasi energi air di udara dan mengubahnya menjadi milik mereka sendiri. Suara mendesing. Sinar pedang ditembakkan dari pinggang Beimingtang. Pedang diok putih terbang ke tangannya. Ini adalah harta kuasi roh. Bahannya sekeras harta roh, tetapi tidak memiliki spiritualitasnya sendiri. Kekuatannya jauh dari harta roh, tapi masih jauh lebih kuat dari harta karun teratas. Beimingtang telah berlatih beberapa teknik pedang dari Kitab Suci Pedang Gerbang Dao. Masing-masing adalah teknik tertinggi, dan pada saat ini, dia menggunakan salah satunya. Satu serangan pedang menyebabkan langit dan bumi runtuh. 76 energi pedang tampaknya terwujud saat mereka menyebar ke seluruh tubuhnya. Pedang putih itu seperti naga, tajam dan suci. Seolah-olah dia telah berubah menjadi dewa pedang tertinggi yang mengendarai angin. Ini adalah teknik dari Kitab Suci Pedang. Beimingtang telah memahami 10 hingga 20 persen dari esensi aslinya, jadi itu cukup untuk menantang surga dan membunuh yang abadi. Feng Feiyun masih duduk di sana. Jarinya menyentuh pinggangnya, dan sebuah cahaya muncul dari batu roh batas. Pedang besar tiba-tiba muncul di tangannya. Tanpa gerakan mewah, dia melepaskan gelombang pedang seperti sungai yang panjang dan segera menghancurkan semua bayangan pedang di langit. Ini adalah pedang batu putih yang panjangnya lebih dari 7 meter dan selebar pintu. Beratnya 35 ribu pound dan beberapa kali lebih besar dari tubuh Feng Feiyun. Itu memancarkan aura yang mendominasi saat dia memegangnya di tangannya. Pedang batu putih ini bukanlah harta roh. Itu lebih seperti pedang yang diukir dari batu, sederhana, kikuk, dan jujur. Energi pedang di tubuh Beimingtang tidak berkurang. Pedang diok putih di tangannya langsung terbang keluar. Ini adalah teknik pedang ilahi dari Kitab Suci Pedang, teknik dari Kitab Suci Pedang. Pedang itu menyeret ekor putih sepanjang tiga kaki dan mengeluarkan pekikan yang menusuk telinga saat menembus langit. Ledakan. Feng Feiyun memutar pedang di tangannya dua kali seperti kincir angin sebelum menebas lagi. Kali ini, pedang diok putih dari tingkat harta karun roh semu ini diterbangkan dan ditusuk ke dinding. Di tanah, ada bekas panjang yang ditinggalkan oleh energi pedang saat papan lantai mulai retak. Bam! Energi pedang agung langsung menebas dada Beimingtang. Untungnya, dia menyalurkan norteren profound divine art terlebih dahulu dan melindungi seluruh tubuhnya dengan norteren profound ice armor. Kalau tidak, dia akan terluka parah oleh tebasan ini. Pedang macam apa ini? Bagaimana itu bisa begitu menakutkan? Itu dapat dengan mudah mematahkan teknik pedang dari Kitab Suci Pedang. Semua orang dapat melihat bahwa pedang batu putih di tangan Feng Feiyun dibuat oleh surga dan tidak dimurnikan secara artifisial. Itu bukan harta roh, tapi kekuatannya tampak lebih kuat dari itu. Feng Feiyun duduk dengan pedang di depannya dan tersenyum, bahkan jika saya duduk dan hanya menggunakan satu tangan, Anda masih bukan tandingan saya. Beimingtang tidak yakin. Dengan armor es mendalam utara, pertahanannya adalah nomor satu di wilayah yang sama, jadi dia bisa dianggap tak terkalahkan. Apa yang harus ditakutkan? Telapak tangan Beimingtang dipenuhi dengan energi dingin dari lautan utara, menyebabkan suhu tiba-tiba turun. Kepingan salju berkibar di sekitar tubuhnya saat dia melepaskan sembilan serangan telapak tangan berturut-turut. Energi dingin menjadi semakin menakutkan seolah-olah ada bilah yang tak terhitung jumlahnya beterbangan di udara. Pedang batu putih di tangan Feng Feiyun ditutupi lapisan es yang tebal. Lengan dan lengan bajunya juga tertutup embun beku, menciptakan sensasi dingin. Ini adalah seni ilahi mendalam utara yang sebenarnya, warisan dari Master Clan Beiming. Desas-desus mengatakan bahwa seorang ahli tingkat Juking menggunakan hukum jasa ini untuk menyebabkan salju turun pada bulan ke-6 selama seribu tahun. Energi dingin ini mengubah tanah menjadi lapisan es. Sembilan serangan telapak tangan bahkan lebih menakutkan dengan rasa dingin yang menusuk tulang. Sembilan ledakan keras bergema tanpa akhir. Fang Feiyun perlahan mengangkat tangannya dan mengangkat pedang batu itu. Raungan naga rendah datang dari pedang. Mereka yang memiliki penglihatan yang baik akan dapat melihat rune naga samar bergerak di permukaan pedang, memancarkan cahaya putih redup. Hanya beberapa keajaiban muda dengan kultifasi tertinggi yang mendengar raungan naga yang rendah dan nyaring, dan ekspresi mereka sedikit berubah. Tebasan pertama Raja Naga, Fang Feiyun mengucapkan kalimat ini. Pedang turun dan bayangan naga putih terbang keluar dari pedang. Itu meraung dan melingkar seperti ujung pedang, tetapi juga menyerupai naga pada saat yang sama. Sembilan serangan telapak tangan itu seperti kertas dan mudah dipotong. Energi pedang berbentuk naga jatuh di atas kepala Beiming Tang. Kekuatan yang menakutkan langsung menekan kaki Beiming Tang, membuatnya gemetar dan hampir berlutut di tanah. Bahkan sebelum energi pedang mencapai tubuhnya, ada ketakutan naluriah di tubuhnya. Rasa dingin naik dari telapak kakinya sampai ke tulang punggungnya, lalu sampai ke kepalanya. Ini adalah aura seorang raja. Retakan. Armor es mendalam utara yang tidak bisa dihancurkan sebenarnya dihancurkan oleh energi pedang berbentuk naga, menyebabkan hati Beiming Tang bergetar. Tidak mungkin tidak mungkin. Bahkan harta karun roh Feng Feiyun tidak dapat menghancurkan armor es mendalam utara, jadi bagaimana mungkin satu energi pedang bisa begitu kuat? Beiming Tang merasa bahwa kematian semakin dekat. Kamu berani. Orang tua yang menjaga di belakang Beiming Tang bergegas maju untuk menghentikan Feng Feiyun. Dua dari mereka adalah pembudidaya basis Dewa Puncak dengan sembilan niat ilahi. Yang lainnya berada di pangkalan Dewa Pencapaian Besar, semuanya adalah penatua. Klan Beiming memang layak menjadi salah satu dari empat klan besar. Mereka sebenarnya memiliki begitu banyak ahli. Hari ini, saya akan mencoba membunuh dua dari mereka. Tebasan pertama Raja Naga Feng Feiyun mengayunkan pedangnya dengan tebasan backhand. Energi pedang naga putih lainnya terbang keluar seperti sungai surgawi di langit dan memotong salah satu pria tua menjadi dua di pinggang. Luf Darah menodai pedang putih dan mengalir ke seluruh tanah. Orang tua ini telah mengolah sembilan niat ilahi dan tak terkalahkan di bawah basis Dewa Pencapaian Besar, tapi dia tidak bisa menghentikan satu tebasan dari Feng Feiyun. Tujuh niat roh dengan mudah dihancurkan oleh energi pedang berbentuk naga. Tebasan ini sepertinya bisa melanggar semua hukum di dunia ini dan mengejutkan semua orang yang hadir. Putra tertua Markis Harimau Surgawi dan Pangeran Ketiga Dasi saling memandang dan berkata pada saat yang sama, seni pedang Raja Naga. Feiyun benar-benar mengolah teknik tertinggi dari klan kerajaan, seni Sabre Raja Naga. Ini benar-benar berita yang menggemparkan dunia. Jika ini menyebar, seluruh dinasti Jin akan terguncang. Jelas bahwa seni pedang Feng Feiyun diturunkan oleh Raja Ilahi. Tujuan Raja jelas, dia ingin mempelai Feng Feiyun sebagai Raja Ilahi berikutnya. Kalau tidak, dia tidak akan mewariskan seni pedang kepadanya. Ini adalah teknik yang hanya bisa dikembangkan oleh keturunan kerajaan. Mereka yang bisa tampil di Genius Mansion semuanya biasa-biasa saja. Setelah melihat seni pedang Feng Feiyun, mereka cukup terkejut. Beberapa orang diam-diam meninggalkan mansion dan segera menyebarkan berita yang menggemparkan dunia ini. Apakah Raja Ilahi sudah membuat pilihannya? Pada saat ini, semua orang memandang Feng Feiyun dengan cara berbeda. Saat dia menggunakan seni pedang Raja Naga, dia sudah ditandai dengan tanda Raja Ilahi masa depan. Dia akan menjadi penguasa masa depan dari dinasti Jin yang saleh. Pada saat ini, Feng Feiyun tidak tahu seberapa besar kejutan yang ditimbulkannya. Pada bulan lalu, dia mengikuti Raja Ilahi untuk mengembangkan seni pedang. Pada saat ini, dia hanya mengolah 30% dari teknik pertama, tebasan pertama Raja Naga. Namun, dia masih belum mengenalnya, jadi dia ingin mengujinya pada para ahli dari klan Beiming. Luf. Orang tua pangkalan Dewa Puncak kedua dipotong-potong oleh satu tebasan. Lukanya rata. Pedang memotong tubuhnya dari bahu kanannya sampai ke ketiak kirinya. Darah menyembur keluar dari tubuhnya dan memercik ke seluruh Beiming Tang, yang tidak jauh dari situ. Hanya dalam dua saat singkat, dua ahli telah meninggal. Mereka berdua adalah pembudidaya basis Dewa Puncak dengan sembilan niat ilahi. Sementara itu, Feng Feiyun masih duduk kokoh di kursinya dengan satu tangan memegang pedangnya dengan sikap acuh-ta'acuh. Kekuatan pertempuran semacam ini benar-benar menakutkan. Terlalu berani. Mereka yang membunuh orang dari klan Beiming kita harus membayar dengan nyawa mereka. Pencapaian besar orang tua pangkalan Dewa itu jengkel. Seseorang benar-benar berani membunuh ahli dari klan Beiming di depan umum. Ini sama sekali tidak menempatkan empat klan besar di mata mereka. Dia menunjukkan teknik pamungkasnya, menggunakan tanah dan batu untuk memadatkan kuali kuno. Dia mengeluarkan sepuluh kuali kuno berturut-turut, dan masing-masing dari mereka setinggi tiga sang. Mereka melayang di udara dan meletus dengan sinar ungu, mengalir dengan kilau logam.